Makam Bunga Mawar Jilid 33 Si Hong Kong lantas menjawab sambil menunjuk kepada tiga puncak gunung yang menjulang tinggi itu. Tiga puncak gunung ini adalah puncak tertinggi dari gunung Siong San yang berada di sebelah timur bernama Tai Sik Hang, yang di sebelah barat namanya Siaw Sik Hang dan yang di tengah-tengah Chun Hek Hang namanya. Bagaimana kalau kita mendaki ke puncak Chun Hek Hang ini lebih dulu? Tiong San Hui Heng menganggukan kepala sambil tertawa. Dengan demikian empat orang itu masing-masing lalu mengerahkan ilmunya meringankan tubuh, mendaki puncak Chun Hek Hang. Ilmu meringankan tubuh empat orang itu adalah Hei E. Tian Xiang dan Tiong San Hui Heng yang paling mahir, Hok Sin In agak kurang dan yang paling ketinggalan adalah Si Hong Kong. Tetapi Tiong San Hui Heng dan Biam sudah minta kepada Hei E. Tian Xiang supaya agak mengendorkan gerakannya, supaya tetap terpisah tidak jauh dengan Si Han Kong, sehingga waktu tiba di puncak gunung boleh dikata hampir bersamaan waktunya. Dugaan Si Hong Kong ternyata benar, di puncak gunung Chun Hek Hang itu ada terdapat tanda-tanda bekas pertandingan antara Tiong San Seng dengan lawan-lawannya. Tetapi apa yang diketemukan hanya bekasnya saja, sedang orangnya sudah tidak ketahuan pergi kemana. Jelas mereka kembali sudah terlambat setindak. Kali ini pada tanda-tanda bekas pertempuran itu, mereka telah menemukan tanda-tanda yang lebih mengejutkan lagi. Di puncak gunung itu praktis tidak ada sejengkal tanah pun yang datar. Pertandingan itu dilakukan di tempat yang terjal dan miring menurun ke bawah. Di tempat yang miring itulah terdapat 108 batang hiu yang sebesar kira-kira jari tangan. Si Hong Kong lalu berkata sambil menunjuk hiu sebanyak 108 buah itu. Kepandayan ilmu silat, sesungguhnya tidak ada batasnya. Orang yang mampu melakukan pertandingan di atas batang hiu yang sekecil ini boleh terhitung orang-orang yang memiliki kepandayan luar biasa. Tapi yang mengherankan adalah 108 batang hiu ini bukanlah ditancapkan di tanah datar melainkan ditancapkan di tempat miring di lareng gunung. Tanda petik. Hei-e Tiansyang lalu berkata. Bukan saja ditancapkan di lareng gunung yang tempatnya terjal dan miring, bahkan jarak antara batang-batang hiu itu ada yang tinggi dan ada yang rendah, ada yang jauh dan ada juga yang dekat. Ada yang terpisah sejarak 3-4 kaki, tetapi ada yang terpisah hanya 8 dims saja. Tinggi. Rendahnya juga tidak teratur. Orang yang hendak melakukan pertandingan di atas batang hiu tidak teratur ini, entah memerlukan tenaga berapa besar supaya dapat bertempur dengan tetap. Selagi mereka berdua memperbincangkan soal ini, Tiong San Hoi Heng dan Hoxin In sudah berjalan ke bagian terujung dari batang-batang hiu itu. Dan apa yang dilihatnya, membuat mereka tercengang. Hei-e Tiansyang yang menyaksikan keadaan demikian, lalu bertanya sambil tersenyum. Enci Heng, adik In, kalian telah melihat, ada apa-apa lagi? Tanda tanya. Tiong San Hoi Heng berkata sambil menggerakkan tangannya. Adik Siang dan Seelot Siang pual, lekas kemari. Di sini ada terdapat hal-hal yang diluar dugaan kalian. Hei-e Tiansyang lalu menghampiri. Tampak di tanah bagian ujung yang ditancapi dengan batang hiu itu terdapat tanda telapak kaki kiri yang kecil sekali. Tiong San Hoi Heng bertanya kepada Hei-e Tiansyang sambil menunjuk tanda telapak kaki kecil itu. Adik Siang, terhadap telapak kaki ini, bagaimana pandanganmu? Tanpa banyak pikir Hei-e Tiansyang lalu menjawab. Aku mempunyai dua kera pemikiran untuk memecahkan soal itu. Coba kau jelaskan. Kesatu, jelas kini kita dapat pastikan bahwa di antara lawan-lawan empek Tiong San itu terdapat seorang wanita. Engkoh Siang, apa artinya pemikiran semacam itu? Melihat telapak kaki kecil seperti ini, siapapun tentu akan langsung tahu tanda dari telapak kaki seorang wanita berkata Hoxin In sambil tertawa. Tiong San Hoi Heng berkata sambil menggoyang-goyangkan tangannya dan tertawa. Adik In, ku minta janganlah kau potong dulu keterangannya. Dengarlah dulu keterangan kelanjutan dari engkoh siangmu. Hei-e Tiansyang lalu berkata pula. Kedua ialah tentang persoalan apa sebabnya terdapat satu tanda telapak kaki. Soal ini dapat juga dijawab memakai dua rupa kera pemikiran. Perhitungan kali ini agaknya sangat teliti sekali, berkata Tiong San Hoi Heng sambil tertawa. Sambil mengawasi telapak kaki di tanah, Hei-e Tiansyang berkata. Menurut pandanganku, wanita ini ada cacatnya, yaitu hanya tinggal satu kakinya. Hoxin In lantas berseru. Ah, ini masih terhitung suatu penilaian juga. Nona Ho, kau tak boleh tidak mengakui pandangan Hei-e Laote seperti ini. Adalah merupakan suatu penjelasan yang cukup beralasan berkata Si Hong Kong. Hoxin In lalu bertanya kepada Hei-e Tiansyang sambil mengerutkan alisnya. Engkoh siang, bagaimana pandanganmu yang kedua? Hei-e Tiansyang lantas menjawab sambil tersenyum girang. Titik 2. Pandanganku yang kedua ialah, kuanggap perempuan ini dalam pertandingan di atas batang-batang Hei-e itu kalah sejurus sehingga terdesak oleh empek Tiong San dan terpaksa lompat turun dengan tergesa-gesa, dengan hanya satu kaki menginjak tanah sehingga ia tidak dapat menguasai diri. Ya sendirinya, dengan demikian, maka meninggalkan sebuah tanda telapakan kaki yang cukup dalam. Kini barulah Hoxin In menganggukan kepala dan berkata, Kalau ini, baru masuk di akal. Dalam menganalisa segala hal, kita harus berpegangan dengan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Kemudian barulah diteliti dengan pandangan objektif V dan akhirnya mengambil kesimpulan yang terakhir. Dengan demikian kadang-kadang kita mendekati faktanya berkata Hei-e Tian Xiang sambil tertawa. Adik Xiang, dari mana kau belajar filsafat ini bertanya Tiong San Hui Heng sambil tertawa. Encih Heng, filsafat ini adalah kau sendiri yang mengajarkan padaku jawab Hei-e Tian Xiang. Tiong San Hui Heng makin heran, katanya. Kapan pernah kuajarkan kau filsafat semacam ini? Encih Heng bagaimana mudah menjadi lupa? Waktu pertama kali kita terkurung di puncak gunung Kunlun, bukankah kau pernah mengambil suatu kesimpulan dan kepastian tentang datangnya Xiang Biao Yan ke puncak gunung itu dengan perhitunganmu yang kau pertimbangkan dengan analisa-analisa dari kejadian yang pernah kita hadapi? Tanda tanya. Waktu itu aku pernah memuji caramu ini, sesungguhnya sangat cerdik. Dan aku berjanji di kemudian hari apabila mendapat kesempatan, pasti akan belajar dan membuktikan sendiri. Kini Tiong San Hui Heng baru sadar, katanya sambil tertawa. Oh begitu? Tapi kalau kau hendak menganalisa benar-benar dari dua kemungkinan yang kau katakan tadi, harus bisa kau ambil salah satu saja dari keduanya sebagai kesimpulan yang paling tepat. Untuk mengambil kesimpulan yang paling tepat diambil dari kenyataan yang menurut pandangan objektif lebih dulu. Biarlah akanku periksa dulu batang-batang hiu ini. Mengapa harus periksa dulu batang hiu-nya tanya Hoxin In? Tiong San Hui Heng yang berdiri di sampingnya berkata, Adik In, aku mengerti maksud tengkoh siangmu. Dalam. Anggapannya tadi, jikalau perempuan tadi benar-benar kalah sejurus dari ayahku dan dipaksa hingga lompat turun ke tanah dengan kaki yang begitu terpaksa menginjak tanah dan tidak dapat mengendalikan dirinya, maka di atas barisan batang-batang hiu ini pasti juga terdapat tandanya. Benar, benar. Enci Heng benar seorang pandai dalam menganalisa sesuatu urusan. Hoxin In yang merasa senang mendengar keterangan itu, lalu berkata, Biarlah aku saja yang memeriksa batang-batang hiu itu. Boleh kan? Adik In tidak perlu memeriksa seluruhnya, asal kau bisa periksa batang-batang yang lebih pendek, kau perhatikan betul-betul itu sudahlah cukup kata Hei E. Tian Xiang. Hoxin In menurut. Ia memeriksa dengan seksama. Benar saja, batang-batang hiu itu hanya menancap sedikit saja di tanah. Tetapi ada satu yang menancap lebih dalam, terinjak dengan kekuatan tenaga yang lebih hebat. Keadaan ini telah membuktikan bahwa apa yang diduga oleh Hei E. Tian Xiang ternyata tepat, juga terbukti bahwa dalam pertandingan di puncak gunung ini, Tiong San Seng sudah mendapat kemenangan. Se Hong Kong yang mendengar Tiong San Hui Heng dan Hei E. Tian Xiang tadi memperbincangkan soal ini yang ternyata sangat tepat dengan keadaannya, lantas memberi pujian. Ia pikir bahwa jago-jago muda ini benar-benar lebih hebat dari orang-orang yang lebih tua. Maka ia telah berjanji kepada diri sendiri hendak mengamalkan baktinya dalam ilmu ketabiban supaya dapat menolong sesama manusia. Sambil memuji kepandayan dua anak muda tadi, matanya ditujukan kepada tanda telapakan kaki kecil itu, dalam hatinya mendadak timbul satu pikiran aneh. Tiong San Hui Heng sementara itu yang menyaksikan Se Hong Kong mengerutkan alisnya, seperti sedang berpikir keras, lalu bertanya sambil tertawa. Se Lo Chiam Pua, Lo Chiam Pua sedang memikirkan apa? Aku sedang memikirkan tanda telapakan kaki perempuan ini berkata Se Hong Kong sambil menunjuk tanda telapak kaki kecil itu. Se Lo Chiam Pua juga ingin turut coba menganalisa soal ini. Tanda tanya berkata Ho Xin In sambil tertawa. Aku bukannya hendak mencoba menganalisa, cuma hendak menyumbangkan suatu pikiran yang mungkin tidak ada dasarnya sedikitpun, kata Se Hong Kong sambil menggoyang-goyangkan tangan. Coba Lo Chiam Pua tolong terangkan pikiran apa yang ada dalam hati Lo Chiam Pua, minta Tiong San Hui Heng. Menurut pandangan dan dugaan He E La O Te tadi, di antara musuh Tiong San Tai Hi Pa ada salah satu kaum wanita. Betulkah? He E Tian Xiang yang tidak mengerti apa maksud ucapan Se Hong Kong tadi, ia hanya menganggukan kepala dengan perasaan heran. Se Hong Kong kembali sudah berkata pula sambil tertawa, pikiranku yang timbul itu ialah musuh perempuan Tiong. San Tai Hiap itu, apakah tidak mungkin kalau lebih dari seorang? Tanda tanya. Tiong San Hui Heng yang mendengar ucapan itu juga, lantas mengerutkan alisnya untuk berpikir. Ho Xin In yang sikapnya masih kekanak-kanakan, sudah membuka lebar sepasang matanya dan berkata kepada Se Hong Kong, Se Lo Chiam Pua, Lo Chiam Pua anggap bukan cuma seorang saja. Lalu menurutmu, ada berapa orang kah? Tiong San Hui Heng tiba-tiba bertanya kepada Se Hong Kong sambil mengerutkan alisnya. Se Lo Chiam Pua, apakah Lo Chiam Pua menganggap bahwa musuh ayah itu adalah seorang laki-laki dan dua orang wanita? Tanda tanya. Nona Tiong San benar-benar sangat cerdik. Aku tadinya menganggap, dugaanku mungkin berbeda jauh dengan kenyataan berkata Se Hong Kong sambil menganggukan kepala. Se Lo Chiam Pua, dugaan Lo Chiam Pua ini tak selisih jauh dengan kenyataan. Bahkan mungkin begitulah sebenarnya kata Tiong San Hui Heng dengan sikap sungguh-sungguh. Hei Tiong Siang yang mendengar dari samping diliputi oleh berbagai pertanyaan, maka ia lalu berkata kepada Tiong San Hui Heng dan Se Hong Kong. Enci Heng dan Se Lo Chiam Pua, kalian sebetulnya sedang mengadakan teka-teki apa? Alangkah baiknya kalau Lo Chiam Pua lekas jelaskan, supaya adik In juga bisa turut mendengar dan segera tahu. Rupanya Se Lo Chiam Pua sudah tahu benar siapa yang menjadi lawan-lawan ayah itu kata Tiong San Hui Heng sambil tertawa getir. Hei Tiong Siang mengawasi Se Hong Kong, Se Hong Kong lalu berkata sambil tersenyum. Aku kira tiga lawan Tiong San Tai Hiap itu adalah Hang Timong Hek Me Cengong, Siang Swat Siang Jen Leng Biao Biao dan Kiu Tian Moli Tang Siang Siang. Mendengar keterangan itu, Hei Tiong Siang terkejut. Ia berkata dengan masih diliputi oleh kesangsian. Me Lo Chiam Pua suami istri, memang benar mereka bertiga cocok dengan dugaan kita beramai. Tapi mereka dengan empek Tiong San adalah sahabat lama. Tiong San Hui Heng lalu menyela. Apakah adik Siang sudah lupa bahwa ayah berkata kepada Se Lo Chiam Pua bahwa hal ini, semua adalah gara-garaku? Hei Tiong Siang teringat soal terjunya Liok Giok Jie ke dalam jurang, maka lalu mengeluarkan seruan Oulantas tidak mengatakan apa-apa lagi. Hoksinei nampak semakin bingung, ia lalu bertanya kepada Se Hong Kong. Se Lo Chiam Pua, mengapa Lo Chiam Pua bisa berpikir sampai ke situ? Apa perlunya ayahku dan kedua ibuku sampai mengadakan pertandingan dengan empek Tiong San? Se Hong Kong yang ditanya demikian oleh Hoksinei secara mendadak demikian, untuk sesaat tidak tahu bagaimana harus menjawab. Maka terpaksa hanya tertawa getir kepadanya. Hoksinei menampak Se Hong Kong tidak mau menjawab, maka lalu minta keterangan kepada Hei Tiong Siang dan Tiong San Hui Heng. Hei Tiong Siang dan Tiong San Hui Heng, lantaran mereka berat untuk membuka rahasia tentang nasib Liok Giok Jie. Maka semua juga diam. Hoksinei melihat semua tidak ada yang mau menjawab pertanyaannya, maka dalam hati merasa kesal hingga matanya menjadi merah dan hendak mengeluarkan air mata. Tiong San Hui Heng yang menyaksikan keadaan demikian, lalu berkata kepada Hei Tiong Siang sambil menghela napas panjang. Adik Siang, tak perlu rasanya kita membuat adik In terbenam dalam kecurigaan. Ceritakanlah kepadanya semua kejadian di tepi jurang gunung Koli Kong San. Hei Tiong Siang yang mendengar ucapan itu lalu menceritakan kepada Hoksinei apa yang telah terjadi dengan Liok Giok Jie. Hoksinei mendengarkan dengan tenang, setelah mendengar habis keterangan Hei Tiong Siang bibirnya lalu tersungging senyuman kirang. Hei Tiong Siang terkejut dan bertanya. Adik In, semula kami tidak mau memberitahukan kepadamu tentang Enci Mulyok Giok Jie yang sudah buang diri ke dalam jurang, karena aku takut setelah mendengar kabar itu kau akan menjadi sedih. Tapi mengapa sekarang kelihatannya kau menjadi begitu girang? Bukan cuma aku saja yang girang, kalian juga seharusnya merasa girang semua berkata Hoksinei sambil tersenyum. Hei Tiong Siang baru memikirkan jawaban Hoksinei itu, Tiong San Hoi Heng sudah bertanya kepadanya. Adik In, kau mempunyai pemandangan apa? Coba kau ceritakan padaku. Aku juga mempunyai dua perkiraan. Kesatu, aku kira lawan empek Tiong San itu kalau bukan ayah dan kedua ibuku. Tanda petik. Tiong San Hoi Heng sudah memotong sambil menggeleng-gelengkan kepala. Adik In, pemikiranmu yang pertama ini sama sekali tidak bisa jadi. Aku kira lawan ayahku 100% adalah Melo Ciam Pua dan Leng dan Teng Ciam Pua. Kalau benar ayah dan ibuku, itulah yang baik. Sebab bila benar ayahku lantaran kesimpulan Enci, lalu muncul dan hendak membuat perhitungan kepada empek Tiong San, maka dengan berdasar atas ini, jelaslah bahwa Enciku pasti belum mati berkata Hoxin Nen dengan serius. Tiong San Hoi Heng yang mendengar ucapan itu lalu saling berpandangan dengan Sei Hon Kang dan berkata sambil tertawa. Tiong San Hoi Heng, kita benar-benar bodoh sekali. Mengapa waktu itu tidak terpikirkan oleh kita yang kemungkinan itu? Asal Enciku tidak mati saja, maka siapa lagi Engkos yang juga ada di sini dan bayinya juga dalam keadaan selamat. Ada kesalahan apa yang tidak dapat dipecahkan? Tunggulah kita satu sama lain dapat bertemu, semua akan menjadi beres berkata pula Hoxin Nen sambil tertawa. Ucapan adik Nen ini meskipun benar, tetapi orang tua itu semuanya bisa melakukan perjalanan demikian pesat. Apalagi berjalan lebih dahulu. Sudah tentu kita tidak dapat mengejar mereka, tidak bisa memberi penjelasan. Bukankah berarti harus tunggu dulu ayahku dan ayahmu dari puncak gunung Engkogak melakukan pertandingan terus sampai ke lembah kematian? Kalau sampai terjadi kesalahan. Tanda petik. Hoxin Nen mengerutkan alisnya, sementara Hei E. Tian Xiang yang sejak tadi mendengarkan terus lantas berkata sambil tertawa. Enci Heng tak usah cemas. Soal ini sebenarnya mudah sekali diselesaikan. Tiong San Hoi Heng memandang Hei E. Tian Xiang sejenak, katanya terheran-heran. Adik Xiang, hari ini kau benar-benar sudah berubah menjadi seorang pintar yang banyak akalnya. Aku ingin dengar kau ada mempunyai pandangan bagaimana lagi. Apa kau dapat membereskan persoalan sulit ini? Satu-satunya jalan untuk melenyapkan kesalahpahaman itu ialah memberi penjelasan seketika itu juga. Kita tidak dapat mengejar ayah, bagaimana harus menjelaskan di hadapan mereka? Untuk mengejar para lociampu itu berarti sangat mudah. Adik Xiang, kau sebenarnya mempunyai berapa tinggi kepandayan? Mengapa kau berani mengucapkan perkataan begitu sombong? Segala persoalanku rasa tidak baik kalau dihadapi dengan hati cemas. Begitu hati cemas lantas menjadi kalut. Encih Heng barangkali lantaran khawatir akan diri Mpek Tiong San, maka dari itu tidak dapat memikirkan dengan seksama. Cobalah sekarang kau pikir lagi baik-baik, bukankah kita bisa saja dengan mudah mengejar Mpek Tiong San dan lain-lainnya? Tiong San Hui Heng yang sangat cerdik, begitu ditunjukkan oleh Hei E. Tian Xiang lantas mengerti. Maka katanya, apakah maksud adik Xiang hendak melepaskan maksud perjalanan kita yang melalui perjalanan demikian jauh, kemudian dari sini langsung menuju ke Gunung Heng San? Hei E. Tian Xiang menganggukan kepala sambil tersenyum, kemudian berpaling dan bertanya kepada Sei Hong Kong. Sei lociampua, bagaimana pendapatmu mengenai care ini? Tanda tanya. Menurut perhitungan dari perjalanan ke Gunung Heng San dan Siong San ini, memang dapat dipastikan bahwa Tiong San Tai Hiap dan lain-lainnya setelah berlalu dari sini, pasti seterusnya akan menuju ke sana. Jikalau kita tidak melakukan perjalanan memutar ke Provinsi Santong, tetapi langsung ke bagian utara Gunung Ngogak, seharusnya bisa mendahului mereka sampai di tempat yang dituju. Hei E. Tian Xiang melihat semua orang menerima baik usulnya, merasa sangat girang. Lalu bersama-sama Sei Hong Kong dan Tiong San Hui Heng serta Lo Sin In langsung melakukan perjalanan menuju ke Gunung Heng San katanya dengan perasaan bangga. Sei lociampua dan Nci Heng serta adik In, untung nasib Liu Giok Jie yang terjun ke jurang apabila masih dilindungi oleh Tuhan sehingga tidak binasa, bahkan dengan itu telah menyebabkan diri Melo Ciampua dan lain-lainnya keluar dan terjun lagi ke dunia Kang Ou, aku juga mempunyai pikiran lain. Tiong San Hui Heng tersenyum kepada Lo Sin In dan Sei Hong Kong, kemudian berkata, Kulihat adik Siang sekarang rasanya jadi senang sekali memikirkan segala persoalan yang sulit-sulit dan sekarang mungkin juga hendak mengutarakan pikirannya lagi. Biarlah kita dengarkan baik-baik. Menurut ucapan Nci Heng, ketika Rit Pun Sin Ceng tiba di Gunung Koli Kong San dan memasuki kamar Bo Chiusa di Lembah Mo Chui Kok, tidak menemukan Melo Ciampua, Leng dan Teng Lo Ciampua, sudah tidak berada di sana lagi, berkata Hei E. Tian Xiang. Melo Ciampua bertiga tidak ingin lagi terlibat dalam urusan dunia Kang Ou, maka mencari tempat yang lebih sepi untuk menghabiskan sisa hidupnya, kata Tiong San Hui Heng sambil mengangguk-angguk. Tempat sepi itu, tentu terletak di bawah jurang di mana Liok Giok Jie terjun. Dari apa yang kita saksikan sekarang ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa taksiran adik Siang ini hampir mendekati kenyataan. Jikalau bukan Melo Ciampua berdiam di bawah jurang itu dan secara kebetulan telah dapat menolong Liok Giok Jie, juga tidak akan menimbulkan kesalahpahaman besar seperti ini. Pantas saja sebelum Tiong San Tai Hiap meninggalkan Tian Xin Peng, aku pernah mendengar ada orang menyanyikan sajak Li Giesan, dan Sei Hong Kong tertawa. Mengapa Sei Lo Ciampua waktu itu tidak mengatakan? Sajak dari Li Giesan itu, justru merupakan merah dari Melo Ciampua. Sekarang benar-benar telah terbukti bahwa dugaan kita pasti tidak salah lagi berkata Hei Ei Tian Xiang. Karena sudah mengetahui dengan pasti bahwa lawan-lawan yang dihadapi oleh Tiong San Seng itu adalah Mei Chengong, Leng Biao Biao dan Tang Siang Siang, maka tentang nasib Liok Giok Jie sudah dapat dipastikan tidak sampai terbinasa di bawah jurang. Maka itu Hei Ei Tian Xiang, Tiong San Hui Heng dan Huxin In, dalam hati merasa senang. Dengan muka berseri-seri lalu berangkat ke gunung. Hong San, bersiap-siap menantikan kedatangan Tiong San Seng, Mei Chengong dan lain-lain supaya dapat dijelaskan kepada mereka segala persoalannya. Sebab, bila semuanya sudah jelas, maka ayah dan anak, suami dan istri bisa berkumpul menjadi satu. Tetapi setelah tiba di gunung Heng San, mereka kembali merasa sanksi. Entah di mana harus menantikan kedatangan Tiong San Seng dan lain-lain. Cuma, apabila terjadi kesalahan lagi, untuk melanjutkan pengejarannya, barangkali terpekas harus menuju ke Hoa San dan akhirnya ke lembah kematian di gunung Chong Lam. Sei Hong Kong yang merupakan orang tertua di antara mereka dan juga sudah mempunyai banyak pengalaman, setelah berpikir sejenak lalu memilih empat puncak gunung yang paling tinggi. Ia berkata kepada He Ae Tian Xiang, Tiong San Hui Heng dan Huxin In. Empat puncak gunung ini lebih tinggi dari yang lainnya. Tiong San Tai Hiap dan lain-lain pasti akan memilih satu di antaranya untuk melakukan pertandingan. Kita sekarang harus berlaku cepat, tidak boleh lengah lagi. Maka sebaiknya kita lantas sembunyikan diri untuk menantikan kedatangan mereka. He Ae Tian Xiang dan lain-lainnya merasa bahwa care itu memang tepat. Maka mereka lebih dulu mempersiapkan banyak bekal makanan kering, bekal bahan bakar yang perlu digunakan untuk memberi tanda satu sama lain, mereka telah berjanji barang siapa yang melihat kedatangan Tiong San Seng lebih dulu segera melepaskan tanda api ke tengah udara untuk mengumpulkan yang lain-lainnya dan supaya semua bisa cepat berkumpul ke tempat di mana tanda api dilepaskan. Sei Hong Kong, Tiong San Hui Heng dan Huxin In, masing-masing sudah segera memilih satu puncak gunung. Oleh karena tidak ada kejadian luar biasa di puncak-puncak, di mana mereka sembunyi, maka di sini tidak diceritakan. Tapi di tempat yang dijaga oleh He Ae Tian Xiang, pada hari ketujuh telah terjadi suatu peristiwa luar biasa. He Ae Tian Xiang yang sedang kesepian dengan seorang diri menantikan kedatangan Tiong San Seng, lagi pula tidak berani meninggalkan posnya, tiba-tiba mendengar suara orang menggunakan ilmu meringankan tubuh yang agaknya sedang mendaki puncak gunung di mana ia sembunyi. Mendengar suara orang mendaki gunung, ia juga bisa segera mengetahui bahwa orang-orang itu ternyata memiliki kepandayan ilmu silat yang sudah sempurna. Benar juga dugaannya, namun jumlah orangnya ternyata tidak seperti apa yang diduga orang yang mendaki gunung itu ternyata cuma dua orang saja. He Ae Tian Xiang tidak mengerti. Selagi memikirkan persoalan itu, di atas gunung Heng San tampak berkelebat bayangan hitam, orang itu ternyata sudah unjuk diri, seorang laki-laki dan seorang wanita muncul di situ. Tempat sembunyi He Ae Tian Xiang itu adalah di dalam sebuah sarang burung raksasa yang dapat digunakan untuk meneduh dari hujan dan angin. Ia berada di tempat tinggi, jadi dapat melihat ke bawah dengan jelas. Setelah mengetahui siapa orangnya yang mendaki gunung itu, terkejut dia bukan main, ternyata jauh sekali di luar dugaannya. Sebab orang yang mendaki gunung ini, bukanlah Tiong San Seng dan Mei Chengong, suami istri melainkan adalah dua orang pelindung hukum parta Cheng Tian Pei, perkut Sian Chu dan perkut Iesu adanya. Di dalam hati He Ae Tian Xiang berpikir, apakah dugaan-dugaannya, juga pemikiran Tiong San Hui Hang serta Se Hong Kong keliru semua? Apakah orang-orang yang sedang bertempur dengan Tiong San Seng itu adalah perkut Iesu dan perkut Sian Chu ini? Belum lenyap pikirannya, perkut Iesu yang kini sudah tiba di bawah pohon, bertanya kepaat perkut Sian Chu sambil tersenyum. Apakah puncak gunung ini yang kau maksudkan itu benar, barangkali paling lama setengah jam kemudian? Tiong San Seng dan lain-lainnya akan sampai juga di tempat ini menjawab perkut Sian Chu sambil menganggukan kepala. He Ae Tian Xiang yang mendengar jawaban itu, diam-diam merasa terkejut. Dalam hati bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, apakah Tiong San Seng tidak bertindak seorang diri? Ataukah ada kawan yang membantu? Sementara itu terdengar suara tertawa perkut Iesu yang kemudian disusul lagi dengan kata-katanya. Kesempatan kali ini tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Kita harus lebih dahulu mencari suatu tempat untuk sembunyi, di situ kita boleh duduk sambil menonton perkelahian antara dua ekor harimau. Tunggu salah satu sudah merasa lemah atau kehabisan tenaga, barulah kita unjuk diri. He Ae Tian Xiang yang mendengar ucapan itu barulah sadar bahwa Tiong San Seng masih ada lawan lain, sedangkan dua manusia iblis ini hanya secara kebetulan saja mengetahuinya dan dalam keadaan yang menguntungkan itu, mereka ingin memancing ikan dalam air keruh untuk kepentingan diri mereka sendiri. Berpikir sampai di situ, He Ae Tian Xiang merasa khawatir sebab dua manusia iblis itu juga hendak mencari tempat untuk sembunyikan diri. Seandai mereka juga memilih pohon besar yang sangat rindang yang sedang ditempatinya, bukanlah berarti jejaknya akan segera diketahui oleh mereka? Benar saja, perkut Sian Chu lantas menunjuk sarang burung raksasa di mana He Ae Tian Xiang sembunyi, berkata sambil tertawa. Di atas pohon ini ada sebuah sarang burung raksasa, paling cocok buat kita sembunyikan diri. Perkut Iesu yang mendengar ucapan itu, lalu berkata sambil tersenyum. Tiong San Seng datangnya sungguh cepat sekali, kini mereka sudah tiba di tengah-tengah puncak gunung ini. Kalau begitu, kita perlu lekas-lekas sembunyi kata perkut Sian Chu. Dua manusia iblis itu sambil berjalan menuju ke bawah pohon besar di mana He Ae Tian Xiang sembunyikan diri, berkata lagi sambil menunjuk sarang burung besar itu. Kita hanya boleh sembunyi di belakang pohon besar ini, sekali-kali tidak boleh mengambil tempat di dalam sarang burung itu. Apakah khawatir karena besarnya sarang burung itu yang gampang menarik perhatian orang? Tanya perkut Sian Chu sambil tertawa. Perkut Iesu menganggukan kepala. Sarang burung sebesar ini gampang sekali menimbulkan perhatian orang. Dalam sarang burung ini bahkan mungkin, ada sembunyi sejenis binatang atau burung berbisa. Bila kita mengejutkan mereka, bukankah akan segera diketahui jejak kita oleh orang lain? He Ae Tian Xiang ketika menampak sepasang manusia iblis itu berjalan menghampiri ke pohon besar dan memilih sarang burung yang sedang ditempatinya, perasaannya mulai tegang. Tapi setelah mendengar perkataan perkut Iesu, ia jadi tenang kembali. Tidak lama setelah perkut Sian Chu dan perkut Iesu sembunyi di bawah pohon besar di puncak gunung Hengsan itu, sudah meluncur lagi empat bayangan orang. Kali ini orang yang muncul di situ benar seperti apa yang diduga oleh He Ae Tian Xiang dan Tiong San Hui Heng. Mereka adalah Tian Gwe Aseng Mo Tiong San Seng, Hang Timong Hek Me Chengong, Siang Swat Sian Jen Leng Biao Biao dan Kiu Tian Mo Li Tang Siang Siang. Tetapi di luar dugaan, Liu Giyok Jie ternyata tidak ada di antara mereka. Hang Timong Hek Me Chengong membuka mulut lebih dahulu sambil menatap wajah Tiong San Seng. Kita sudah mengadakan pertandingan berturut-turut melalui tiga puncak gunung Hengsan, Siong San dan Tai San. Ternyata kepandain ilmu saudara Tiong San sangat tinggi sekali hingga pihak kita agak mengalami sedikit kekalahan. Hari ini dan di tempat ini, jika tidak bisa mendapat keputusan yang menentukan, Me Chengong tidak suka lagi berdiri di puncak tertinggi di gunung Hengsan ini. Tiong San Seng kelihatan sangat sabar, ia berkata dengan wajah berseri-seri. Pertemuan kita dari puncak gunung Hengko ga hingga saat ini cuma tinggal gunung Hoa San di bagian barat yang belum kita kunjungi dan lembah kematian di gunung Chonglem. Sebagai tempat terakhir, perlu apa saudara Me Henda menetapkan keputusan di tempat ini? Di antara lima puncak gunung Hengko ga itu, puncak gunung Hengsan inilah yang terkenal paling tinggi. Kalau kita bisa mati di tempat ini, rasanya boleh juga. Kekuatan dan kepandain kita sebetulnya berimbang. Saudara Me suami istri juga tidak mau mengeroyok. Jadi ku rasa barangkali tidak mudah mengambil keputusan cepat-cepat kata Tiong San yang masih tetap dengan senyumnya yang ramah. Me Chengong berkata sambil menggeleng-gelengkan kepala. Tidak begitu. Kali ini aku hendak mengeluarkan ilmu ku yang terampuh dan mematikan untuk mengadu jiwa denganmu. Harap saudara Tiong San berhati-hati sedikit. Tiong San Seng menampak Me Chengong, nampaknya sudah marah benar-benar lalu mundur setengah langkah dan berkata sambil tersenyum. Setiap kali sebelum aku mengiringi kehendak saudara Me suami istri, harus lebih dulu menjelaskan tentang diri Hei E Tian Seng dan anak perempuanku Tiong San Hui Heng, supaya agak lega hatiku. Leng Biao Biao turut bicara, dengan alis berdiri berkata. Kata-katamu seperti ini sudah terlalu basi buat kami jikalau kalian suami istri tetap tidak memberikan. Kesempatan bagiku untuk memberi penjelasan, maka aku juga tidak mau mengiringi kehendak kalian lagi berkata Tiong San Seng yang masih tertawa berseri-seri. Me Chengong dalam keadaan terpaksa, lalu menganggukan kepala dan berkata. Kalau saudara Tiong San menghendaki demikian, harap lekas kau katakan. Aku hendak minta kepadamu untuk memberi sedikit penilaian tentang ilmu silatku yang baru ku pelajari. Kini Tiong San Seng tampak sungguh-sungguh, sinar matanya dengan tajam menyapu Me Chengon bertiga dengan suara lantang. Dengan nama kehormatanku sebagai jaminan, berani jamin bahwa He E Tian Seng tidak mungkin demikian rendah martabatnya menyianyikan putri kalian. Anak perempuanku Tiong San Hui Heng juga tidak mungkin memaksa Liok Giok Jie terjun ke dalam jurang. He E Tian Seng yang menyaksikan Tiong San Seng sudah hendak mengadakan pertandingan lagi dengan suami istri Me Chengong, hatinya merasa cemas. Tetapi lantaran sepasang manusia iblik perkut sembunyi di bawah pohon, ia jadi tidak berani melepaskan tanda apinya untuk memberi tahukan kepada Tiong San Hui Heng, Hok Sin Nen dan Seng Hong Kong. Pada saat itu, Q Tian Moli Teng Seng Seng sehabis mendengar ucapan Tiong San Seng demikian, lalu berkata, Kalau menurut ucapan saudara Tiong San ini, apakah cerita Liok Giok Jie itu saudara boleh anggap sebagai karangan belaka? Nona Liok Giok Jie bagaimana bisa mengarang yang bukan-bukan? Tetapi dia mungkin lantaran anak kesayangannya diculik orang, sehingga mendapat pukulan batin terlalu hebat. Dengan sendirinya pikirannya juga menjadi Tanda petik Siang Swat Siang Jin Leng Biao Biao lalu memutus ucapannya sambil tertawa dingin. Bagaimanapun juga saudara Tiong San membantah, Hei E. Tian Siang tidak bisa luput dari dosanya yang menelantarkan anakku. Tiong San Seng masih tetap berlaku sabar, katanya sambil tertawa. Hei E. Tian Siang adalah seorang pemuda yang penuh cita rasa. Tanda petik Belum habis ucapannya, Mei Ceng Ong sudah perdengarkan suara tertawa dinginnya, kemudian berkata, Ia terhadap anak perempuanmu mungkin demikian. Tetapi terhadap anakku, adalah lain. Hei E. Tian Siang Yaneh mendengar sampai di situ tahu bahwa kesalahpahaman itu sudah tertanam terlalu dalam, tidak mungkin dapat dijernihkan hanya dengan perkataan Tiong San Seng saja. Maka tanpa menghiraukan akibatnya, lebih dulu ia melepaskan tanda api ke tengah udara untuk memanggil Tiong San Hui Heng, Hok Sin Nen dan Sei Hong Kong supaya berkumpul di tempat ini, kemudian lompat turun dan jalan ke tengah-tengah lapangan seraya berkata dengan suara nyaring. Mei Lo Chiang Puang, urusan ini semua terjadi karena salah paham. Dengarlah penjelasan Hei E. Tian Siang. Tanda petik. Belum habis ucapannya, Mei Cengong, Leng Biao Biao dan Teng Siang Siang sudah menggerakkan lengan baju masing-masing hingga mengeluarkan hembusan angin yang luar biasa hebatnya, menggulung tubuh Hei E. Tian Siang. Oleh karena Hei E. Tian Siang tahu di belakang pohon itu ada sembunyi sepasang iblis yang mengawasi, maka ia khawatirkan akan melancarkan serangan tiba-tiba terhadap dirinya dan oleh karena itu pula maka waktu ia meloncat turun, sepenuh perhatiannya ditujukan kepada sepasang iblis perkut itu. Sedikit pun tidak menduga bahwa Mei Cengong suami istri sudah demikian rasa bencinya terhadapnya dirinya dan sudah melancarkan serangan dengan tangan ganas. Setelah hembusan angin itu menggulung dirinya, ia baru sadar. Tetapi dalam keadaan terdersak, jangankan untuk mengelak, sedangkan untuk menyambut dengan kekerasan saja juga sudah tidak keburu. Maka ia terpaksa mengerahkan ilmunya Kian Tian Siang dengan kekuatan tenaga 80% untuk sekedar menahan serangan dari tiga orang tua tadi dan 20% yang lainnya untuk melindungi bagian jantungnya supaya jangan sampai terserang dari dua pihak. Ilmu Kian Tian Siang Kang, warisan Pak Bin Sin Po Merski pun merupakan salah satu ilmu terampuh dalam merimba persilatan, lagi pula dalam waktu belakangan ini Hei Tian Siang sudah mendapat kemajuan pesat, tetapi karena terpisah dalam jarak terlalu dekat, lagi pula Hei Tian Siang sama sekali tidak menduga kalau bakal menghadapi serangan demikian, bagaimana ia sanggup menghadapi serangan Me Cengong bertiga yang demikian hebat? Ketika hembusan angin itu menggulung dirinya, hembusan angin yang keluar dari ilmunya Kian Tian Sin Kang segera menjadi buyar dan saat itu Hei Tian Siang merasakan jantungnya berdebar keras, tenggorokannya merasa asin dan tubuhnya terbang ke belakang sehingga mematahkan beberapa batang pohon, barulah terjatuh ke tanah. Tiong San Seng yang menyaksikan kejadian itu menghela nafas dan buru-buru lompat melesat memburu ke tempat di mana Hei Tian Siang jatuh. Hei Tian Siang masih bertahan untuk menahan rasa sakit dalam dirinya, ia masih dapat mengeluarkan ucapan dengan suara gemetar. Empek! Tiong San, perkut Sem Mo sedang. Sembunyi buat cari kesempatan di belakang pohon besar ini. Ia menyemburkan darah segar hingga jubah panjang Tiong San Seng jadi kecipratan banyak darah. Tiong San Seng mengerutkan alisnya, jari tangannya segera bergerak menotok beberapa jalan darah di tubuh Hei Tian Siang, setelah itu ia lalu berkata ke arah belakang pohon besar itu. Perkut Iesu dan perkut Sian Chu, kalian berdua juga sudah berada di gunung Heng San ini. Mengapa tidak mau unjuk muka? Apakah ingin mendapat keuntungan dalam pertempuran antara aku dengan Mei Tiengong? Ucapan Tiong San Seng ini sesungguhnya sangat cerdik. Bukan saja sudah mengatakan secara belak-belakan maksud kedua iblis tadi, tetapi juga merupakan suatu peringatan kepada Mei Tiengong suami istri. Perkut Iesu dan perkut Sian Chu benar-benar tidak menduga bahwa di dalam sarang burung raksasa itu ternyata ada sembunyi Hei Tien Siang. Dan kini karena Tiong San Seng sudah menyebut namanya, bagaimana mereka ada muka untuk sembunyi terus? Maka sambil perdengarkan tawanya yang aneh, lantas keluar dari tempat sembunyinya. Tiong San Seng sambil memberikan dua butir pel ke dalam mulut Hei Tien Siang berkata kepada Mei Tiengong suami istri. Saudara Mei Lekas Kemari, mariku perkenalkah kalian kepada dua tokoh terkemuka yang namanya sangat terkenal. Di daerah Patbong. Ini adalah perkut Iesu dan perkut Sian Chu dari barisan perkut Sian Chu. Mei Tiengong, Leng Biao Biao dan Teng Siang Siang sudah lama tahu tentang diri dua manusia iblis ini. Maka setelah mendengar ucapan Tiong San Seng diam-diam juga terkejut. Mereka bertiga berjalan menghampiri, Mei Tiengong setelah tertawa terbahak-bahak lalu berkata kepada dua manusia iblis itu. Saudara berdua kebetulan pesiar di Gunung Pak Gak ini ataukah benar seperti yang dikatakan oleh saudara Tiong San ingin mengail ikan di dalam air keruh? Perkut Iesu tahu, menghadapi orang-orang seperti Tiong San Seng dan Mei Tiengong, tidak bisa berbohong. Maka lalu menjawab, Kami sebetulnya secara kebetulan dapat tahu bahwa Mei Tai Hiap suami istri hendak mengadu kepandayan dengan Tiong San Tai Hiap di atas puncak Gunung Heng San ini. Maka itulah kami baru sengaja datang kemari untuk menyaksikan suatu pertandingan yang bermutu. Perlu apa menggunakan kata-kata yang muluk-muluk? Kalau saudara berdua ada minat, untuk sementara kita suami istri akan menangguhkan pertandingan dengan saudara Tiong San. Lebih dulu hendak main-main dengan saudara berdua. Bukan lebih interesan berkata Mei Tiengong sambil tertawa dingin. Perkut Iesu adalah seorang yang sangat licik. Menghadapi empat tokoh yang sangat kuat dalam rimba persilatan itu, sedang pihaknya sendiri cuma ada dua orang, bukan saja jumlahnya yang selisih jauh, tetapi juga tindakan itu bisa membuat lawannya nanti akan bersatu untuk menghadapi pihaknya sendiri. Maka kalau menerima baik tantangan Mei Tiengong, berarti merugikan pihaknya sendiri. Oleh karena itu, maka ia lalu berkata kepada Mei Tiengong sambil tersenyum. Mei Tiengong, suami istri pernah bersama-sama dengan ketua-ketua partai Ngo Die, Butong, Tiam Yang, Lohu, Suat San, Sia Olim dan Tiong San Tiengong. Tiengong, mengutus He E Tiengong siang laute pergi ke puncak gunung Tai Pertang untuk menyampaikan surat tantangan kepada Hian Wan Liat dan Kim Hoa Sengbo. Suami istri, orang-orang dari partai Cheng Tian Pei, minta bertanding dan mengadu kepandaian pada musim Tiong Chiu tahun depan. Apakah sekarang perlu harus direbah waktunya buat melakukan pertandingan lebih dahulu di sini? Mei Tiengong merasa heran mendengar ucapan itu, tanyanya. Apakah kau sudah melihat sendiri surat tantangan itu? Perkut ISU yang mendengar pertanyaan itu diam-diam juga heran, jawabnya. Di dalam surat tantangan itu terdapat nama-nama Mei Tai Hiap suami istri, bagaimana aku tidak mengetahui hal itu? Untung orang yang mengantarkan surat Ialah He E Laute juga ada di sini. Jika ia nanti sudah sadar, Mei Tai Hiap tentu dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya tidak. Mei Tai Hiap tentu akan anggap pintu membuat karangan sendiri. Mei Cheng Hong tahu bahwa perkut ISU sudah mengucapkan kata-kata demikian, pasti bukanlah bohong. Maka lalu berkata sambil mengerutkan alisnya. Kalau ada hal serupa itu, aku suami istri seharusnya akan menunggu sampai bulan Tiong Chiu tahun depan untuk bertemu lagi di puncak gunung Tai Petang dan sekarang. Perkut ISU yang mengerti selatan, segera berkata sambil tertawa. Mei Tai Hiap tentunya tidak ingin kami mengganggu kesenangan kalian yang akan mengadakan pertandingan dengan Tiong San Tai Hiap. Maka pincah bersama perkut Sian Chu hendak mohon diri lebih dulu. Sehabis mengucap demikian, juga tanpa menunggu jawaban Mei Cheng Hong, keduanya sudah menggunakan ilmunya meringankan tubuh, melayang turun dari puncak gunung Heng San. Setelah kedua manusia iblis ini berlalu, Leng Biao Biao berkata kepada Tiong San Seng sambil menunjuk Hei Ei Tian Xiang yang masih dalam keadaan pingsan. Tiong San Seng, perlu apa kau masih hendak membela dirinya? Bocah ini telah menggunakan nama kita untuk mencari gara-gara. Belum habis ucapannya, empat tokoh terkemuka dalam rimba persilatan itu mendadak tercengang. Karena kembali terdengar suara ada orang mendaki puncak gunung. Sesaat kemudian, muncullah beberapa bayangan orang. Mereka itu adalah Hoxin In yang terpisah paling dekat dengan Hei Ei Tian Xiang. Ketika menampak tanda api yang dilepaskan oleh Hei Ei Tian Xiang, maka lebih dulu tiba di tempat tersebut. Tiong San Seng yang mendadak menampak Hoxin In muncul dalam keadaan selamat, disamping terkejut juga merasa girang, tanyanya. Nona Ho, setelah kau tergelincir dari puncak gunung Wansan ke Jurang Wan Bun kini ternyata kau lolos dari bahaya dan dalam keadaan sehawal afiat. Benar-benar kau sangat beruntung, ku haturkan selamat padamu. Kiu Tian Moli Tang Xiang Xiang, masih belum tahu peristiwa apa yang menimpa diri Hoxin In. Mendengar ucapan itu, lantas bertanya. In Chie, kau kenapa? Selagi Hoxin In hendak menubruk ayah bundanya untuk menceritakan segala apa yang telah terjadi, tetapi ketika menampak Hei Ei Tian Xiang dalam keadaan pingsan dan bibirnya masih tampak darah sedang jubahnya Tiong San Seng sendiri juga berlepotan darah, Ia menjadi terkejut dan berkata sambil membanting-banting kaki. Kesalahpahaman ini sesungguhnya terlalu hebat. Ayah dan ibu berdua mengapa memukul engkau siangku sampai begini rupa. Mei Chengong, Leng Biao Biao dan Tang Xiang Xiang bertiga, mendengar Hoxin In berkata demikian jadi mengetahui dalam urusan ini tentu ada terselip apa-apa yang tidak beres hingga tiga orang itu saling berpandangan, tidak ada yang bisa menjawab. Sementara itu Tiong San Seng lalu berkata sambil tersenyum. Jikalau Nona Hoxin sudah mengetahui persoalan ini, lekas berikan penjelasan kepada ayah bundamu. Luka-luka engkau siangmu meskipun berat tetapi ia sudah makan pelku, jiwanya sudah tidak berbahaya lagi. Hoxin In mendengar ucapan itu, hatinya merasa lega. Katanya sambil tersenyum. Asal lengkau siangku tidak mendapat bahaya apa-apa, itulah baik. Enci Tiong San bersama Sehon Kong Lociampu sebentar lagi juga akan datang kemari. Setelah berkata demikian, maka ia lalu menceritakan semua peristiwa yang menimpa dirinya dan bagaimana Hei E. Tian Siang serta Tiong San Hui Heng dengan susah payah berhasil menolong bayi Liok Giok Jiye. Mei Chengong, Leng Biao Biao dan Tang Siang Siang bertiga, setelah mendengar urayan Hoxin In selagi masih berdiri termangu-mangu karena merasa malu tindakannya sendiri yang terlalu gegabah, Tiong San Hui Heng dan Sehon Kong juga sudah tiba di situ. Tiong San Hui Heng lebih dulu memberitahukan ayahnya, kemudian oleh Tiong San Seng bersama-sama Sehon Kong pergi memeriksa Hei E. Tian Siang. Tiong San Hui Heng mendengar berita bahwa Liok Giok Jiye berada dalam keadaan selamat, hatinya merasa lega. Ia lalu berjalan menghampiri Mei Chengong, Leng Biao Biao dan Tang Siang Siang bertiga, setelah memberi hormat lebih dahulu, ia lalu menceritakan apa yang telah terjadi dengan Liok Giok Jiye di atas puncak gunung Kolikong San, kemudian ia juga minta maaf atas kesalahannya. Mei Chengong menggeleng-gelengkan kepala sambil menghela nafas, kemudian berkata, siapa bisa menduga bahwa urusan ini ternyata demikian berbelit-belit? Mei Chengong sesungguhnya merasa malu dengan perbuatannya yakni tidak dipikir ini. Tiong San Seng yang habis memeriksa Hei E. Tian Siang, setelah mendengar ucapan itu, lalu berkata sambil tersenyum. Titik 2. Saudara Mei jangan berkata begitu. Kita inilah dari sahabat-sahabat lama, siapa juga tidak akan menganggap besar urusan yang sepele. Tanda petik. Leng Biao Biao yang beradat keras, semula karena ia menganggap Hei E. Tian Siang merusak kehormatan Liu Giyok Jie, benar-benar sangat marah sekali hingga akan dibunuhnya hingga merasa puas, tetapi kini setelah kesalahpahaman itu menjadi jernih, timbulah perasaan menyesal dan cintanya kepada bakal menantunya itu. Maka ia lalu bertanya kepada Sei Hong Kong. Saudara Sei, bagaimana keadaan Hei E. Tian Siang? Sei Hong Kong setelah memeriksa keadaan luka Hei E. Tian Siang, lalu berbangkit dan berkata sambil tertawa. Bukan main hebat serangan yang M. Y. Atai Hiap suami istri lakukan. Kalau orang lain, tentu sudah hancur luluh isi perutnya dan mati seketika juga. Untung Hei E. Tian Siang Lao T ini sudah sempurna sekali tenaga dalamnya, lagi pula cukup kuat bakat pembawaan dari lahirnya. Maka bisa terhindar dari malapetaka. Tapi yang terang agak terpengaruh juga dirinya. Mungkin dia tidak dapat melakukan tugasnya dalam pertandingan dengan kawanan iblis di puncak Tai Pek Hang nanti. Mei Cheng Hong lalu berkata sambil mengerutkan alisnya, Saudara Sei, harap lekaslah saudara menggunakan. Keahlian saudara sebagai tabib. Lebih dulu sembuhkanlah. Luka-lukanya. Mengenai luka dalamnya yang mempengaruhi kekuatan dan kepandainya sehingga tidak memungkinkan dia mengikuti pertempuran di atas puncak Tai Pek Hang nanti, saudara tak usah khawatir. Masih ada aku suami istri dengan saudara Tiong San di sini. Bagaimanapun juga pasti akan berusaha untuk menolongnya. Sei Hong Kong mendengar ucapan itu, lalu memberikan sebutir pel kepada Hei Ae Tian Xiang kemudian mengurut-urut dadanya dan belakang punggungnya supaya Hei Ae Tian Xiang bisa tidur nyenyak. Kemudian berkata kepada Tiong San Hui Heng sambil tertawa. Nona Tiong San, sayang getah pohon Leng Cie pemberian Itpun Xin Cheng sudah dipakai habis. Jikalau tidak, luka-luka Hei Ae Tian Xiang laute ini bukan saja tidak jadi halangan, bahkan akan sembuh dengan cepat. Leng Biao Biao yang menampak Hei Ae Tian Xiang setelah diurut-urut oleh Sei Hong Kong dan minum obatnya lantas tidurnyanya, tetapi wajahnya sudah berubah dari pucat menjadi merah, lalu berkata kepada Tiong San Seng dan lain-lainnya. Pohon Leng Cie adalah obat yang sangat mujijat dalam dunia. Meskipun sangat mujarab untuk memulihkan kembali segala penyakit, tetapi terhadap kekuatan tenaga dalam, masih kalah dengan Kero menggunakan ilmu kekuatan tenaga dalam. Kero semacam ini harus mengisi semua otot-ototnya ADN Samsung-nya sehingga seperti dirombak tulang-tulangnya, tetapi sayang. Tanda petik. Sei Hong Kong lalu berkata sambil tertawa. Sayang apa yang Leng Leng Liyah Yap maksudkan? Apakah Leng 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 L Sempurna betul. Sekarang ini kecuali aku suami istri dan saudara Tiong San masih kurang seorang lagi. Jikalau tidak, dalam waktu 4.29 hari, selesai menggunakan ilmu Xiaocuan Lun itu, setidak-tidaknya Hei E. Tian Siang akan memiliki kekuatan tenaga tiga kali lipat dari yang dimiliki sebelumnya. Tiong San Hui Heng yang mendengar ucapan itu lalu bertanya kepada ayahnya. Ayah, ilmu Xiaocuan Lun yang diuraikan oleh Leng Lo Chiampu tadi benarkah mempunyai hasil demikian hebat? Tanda tanya. Ilmu Xiaocuan Lun memang benar bisa membuat orang seperti tukar tulang dan daging. Orang itu kalau sudah mendapat ilmu Xiaocuan Lun setidak-tidaknya bisa menambah kekuatan tenaganya tiga kali lipat. Tetapi di waktu menggunakan ilmu itu, lebih dahulu harus menggunakan care pengobatan dengan jarum emas untuk menguasai dulu semua jalan darah orang yang dipermak itu. Care inilah yang paling susah. Sebab bila kurang hati-hati, bisa-bisa membuat ia cacat seumur hidupnya berkata Tiong San Seng. Tiong San Hui Heng berkata sambil menunjuk Hei E. Tian Siang. Ayah, tentang ini tidak perlu terlalu dipikirkan. Ada Si Hong Kong Lo Chiampu sebagai tabib kenamaan dewasa ini di sini. Ilmunya menggunakan jarum emas bahkan merupakan ilmunya yang paling dibanggakan. Si Hong Kong berkata sambil mengangguk-angguk ke arah Leng Biao Biao dan Tiong San Seng. Leng Li Hiap dan Tiong San Tai Hiap harap teruskan saja usaha Li Hiap dan Tai Hiap untuk menggunakan ilmu Xiaocuan Lun terhadap Hei E. Lao T. Tentang menggunakan jarum untuk menguasai jalan darahnya, biarlah aku yang tanggung jawab. Tanda seru. Terima kasih atas kebaikan saudara Si. Tetapi untuk menggunakan ilmu ini membutuhkan lima orang yang menduduk ke lima tempat dan sekarang masih kurang seorang. Berkata Leng Biao Biao sambil mengerutkan alisnya. Si Hong Kong tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata, Leng Li Hiap tidak usah khawatir. Pilihan orang itu sudah ada. Nona Tiong San ini di waktu belakangan ini kekuatan tenaganya mendapat kemajuan sangat pesat, dapat dipercayakan untuk tugas ini. Leng Biao Biao agaknya masih belum percaya, ia mengawasi Tiong San Hui Heng. Teng Siang Siang yang berdiri di samping, lalu berkata sambil tersenyum. Tiong San Tit Lie, bukan kita tidak percaya kekuatan tenagamu. Sebab untuk melakukan tugas menjalankan ilmu Xiaocuan Lun ini harus orang yang sudah mahir benar dan sempurna kekuatan tenaganya. Apabila ada sedikit kesalahan, bukan saja usaha kita tersiasia semua, itu akan membuat Hei Ei Tian Siang mendapat bahaya. Hock Sin In yang mendengar ucapan itu, lalu berkata sambil tersenyum. Ibu tak usah khawatir, kepandaian dan kekuatan Nci Tiong San ini benar-benar hebat. Leng Biao Biao masih belum percaya sepenuhnya, mengulurkan tangan kanannya kepada Tiong San Hui Heng sambil tersenyum. Tiong San Hui Heng mengerti maksud Leng Biao Biao. Ia juga mengulurkan tangan kanannya sambil tersenyum sehingga kedua telapakan tangan mereka saling menempel. Sesaat kemudian, Leng Biao Biao perlahan-lahan menarik kembali tangannya. Berkata kepada Mei Cheng Ong sambil tertawa. Peruntungan Hei Ei Tian Siang benar-benar sangat bagus. Kekuatan tenaga dalam Tiong San Titliya ini sudah cukup sempurna. Tiong San Hui Heng bertanya sambil tersenyum. Empek dan Bibi, hendak dengan care bagaimana untuk menggunakan ilmu Sia Ochoan Lun ini terhadap adik Siang. Mei Cheng Ong setelah berpikir sejenak, baru menjawab, lebih dulu kita harus meilih tempat. Untuk itu ada lebih. Baik kalau kita menggunakan tempat ini saja. Kita cari sebuah goa untuk menyalurkan kekuatan baru itu. Tiong San Hui Heng menggeleng-gelengkan kepala dan kemudian berkata. Tempat ini kurang baik. Apa Hian Titliya sudah mempunyai tempat pilihan yang lebih baik dari sini tanya Mei Cheng Ong sambil tersenyum. Tiong San Hui Heng mengawasi kepada semua orang itu sejenak, kemudian berkata sambil tersenyum. Kukira paling baik dilakukan di Istana Tia Win Kiong di Gunung Busan ke-satu karena Itun Sin Cheng dan Suci Ku Hwae Ajie Swat bisa turut membantu. Hal ini rasanya lebih sip. Kedua Empek Mei dan Bibi sekalian, juga bisa sekalian menengok cucu yang kini berada di sana. Pikiran Nona Tiong San ini benar-benar sangat sempurna. Kita tetapkan saja pergi ke Tia Win Kiong di Gunung Busan untuk menyembuhkan He E Tiansyang dengan ilmu Sia Oco An Lun berkata Leng Biao Biao sambil tertawa. Tiong San Hui Heng bertanya sambil tersenyum, Bibi, di mana adanya adik Liok Giyok Jie sekarang ini? Ia tergelincir dari puncak gunung sehingga patah kakinya. Meskipun sudah kami obati dengan sekuat tenaga, tetapi masih perlu berdiam seratus hari di bawah jurang sepi itu berkata Leng Biao Biao. Tiong San Seng juga lantas berkata kepada Mei Cengong. Titik 2 Saudara Mei, ada satu hal yang seharusnya telah kau lakukan tapi sampai saat ini belum kau lakukan urusan apa tanya Mei Cengong heran. Itu adalah soal yang menyangkut diri Liok Giyok Jie dan Hock Sin In yang seharusnya dipulihkan kembali si mereka kepadamu berkata Tiong San Seng sambil tertawa. Oh, urusan itu tidak perlu dilakukan upacara segala. Cukuplah sudah asal suruh mereka berdua selanjutnya dirobah senya menjadi Mei dan disebut Mei Giyok Jie dan Mei Sin In. Lalu, setelah pertandingan di puncak Gunung Tai Pethang selesai, kami suami istri akan mengucapkan terima kasih lagi kepada Ketua Gobi Ye Pei Hian Hian Sian Lo atas jerih payahnya yang sudah membesarkan dan mendidik In Jie sehingga dewasa. Selesai berunding, serombongan tokoh-tokoh rimba persilatan itu lalu meninggalkan Gunung Heng San, langsung menuju ke Gunung Busan Hedak menyembuhkan luka-luka He E Tiansyang dengan menggunakan ilmu sia ocoan lunit pun sin cheng bersama HW AJ SWAT. Yang waktu itu justru berada di kediamannya di Tia Win Kiong dan sedang memelihara anak He E Tiansyang, tiba-tiba menampak Tiong San Seng dan lain-lainnya tiba hingga mengetahui bahwa Mei Giyok Jie, Mei Sin In, kedua-duanya tidak ada halangan suatu apa, maka juga merasa sangat girang. Ilmu sia ocoan lun itu kecuali dilakukan oleh Tiong San Seng, Leng Biao Biao, Mei Cenggong dan Teng Siang Siang berempat, yang setiap orang menguasai satu kedudukan, satu orang lagi ditugaskan kepada Yitun Sin Ceng dan HW AJ SWAT. Sedang Si Hong Kong ditugaskan untuk mengobati dengan jarum emasnya. Tiong San HW Heng tiba-tiba tergerak hatinya, ia lalu berkata kepada Mei Cenggong. Empek Mei, untuk menggunakan ilmu sia ocoan lun, apakah hanya bisa dilakukan kepada seorang saja? Buka hanya terbatas kepada seorang. Bisa juga ditambah dengan satu orang lagi. Apabila hian titlie. Tanda petik. Mei Cenggong baru bicara sampai di situ, telah dipotong kata-katanya oleh Tiong San HW Heng. Kekuatan tenaga dalamku ada sedikit lumayan. Tetapi apakah sekiranya bisa empek Mei dan bibi sekalian, selagi berkumpul di tempat ini dan setelah selesai menyembuhkan adik Siang, juga menggunakan ilmu itu untuk anak adik Giyok Jie. Leng Biao Biao yang sedang menggendong cucunya mendengar ucapan itu lalu menganggukkan kepala sambil tertawa. Usul Tiong San Titlie ini ada baiknya. Nanti habis kita gunakan ilmu ini untuk menyembuhkan Hei E. Tian Siang, bayi ini juga bisa sekalian kita sempurnakan. Setelah mengambil keputusan demikian dan semua persiapan sudah disediakan, maka mulailah mereka melakukan pengobatan secara itu untuk menyembuhkan luka Hei E. Tian Siang. Dalam waktu 14 hari, benar saja Hei E. Tian Siang sudah sembuh dari lukanya, kekuatan tenaganya bahkan sudah tambah berlipat ganda. Sedang bayinya sendiri, tampaknya juga sangat segar. Oleh kakeknya, bayi itu diberi nama Giyok. Kini, tugas berat yang dihadapi oleh tokoh-tokoh rimba persilatan itu hanya tinggal satu ialah mengadakan pertandingan dengan golongan orang-orang sesat di puncak gunung Tai Pek Hang. Tetapi karena waktunya itu masih cukup panjang, harian Tiong Chiu tahun depan masih jauh. Tiong San Hui Heng lalu mengusulkan supaya pergi ke Koli Kong San dulu untuk mengembalikan bayi itu kepada Mei Giyok Jie dan menjelaskan segala sesuatu yang telah terjadi supaya Mei Giyok Jie bisa lekas pulih kesehatannya. Semua orang yang mendengar usul itu, serem tak menyatakan setuju. Lalu bersama-sama, Itpun Sin Cheng dan Hwa Jie Swat juga turun dari Gunung Busan melakukan perjalanan ke Gunung Koli Kong San di tengah perjalanan He E Tiansyang bertanya kepada Tiong San Seng. Empek Tiong San, selama waktu belakangan ini, mengapa keadaan rimba persilatan tampak tenang sekali? Keadaan tenang ini menunjukkan bahwa orang-orang kedua belah pihak, semua sedang mempersiapkan tenaga masing-masing. Juga suatu pertanda bahwa pertemuan besar di Gunung Chong Lem nanti bakalan jadi ramai sekali menjawab Tiong San Seng sambil tertawa. Betapa hebat dan dasyatnya pertempuran di Gunung Chong Lem nanti kita dapat bayangkan dari sekarang. Aku hanya mengharap He E Kou Lo Chiampo dalam perjalanannya ke daerah Patbo itu bisa membinasakan Pat Baoya Oong Hian Wan lihat suami istri sehingga tidak bisa membuat pihak golongan susat di dalam pertandingan besar itu nanti mendapat pengaruh lebih besar dari Pat Baoya Oong suami istri berkata He E Tiansyang. Adik Siang, kau khawatir kenapa? Empek Mei dan kedua bibi sekarang mau turun gunung. Kedudukan pihak kita dan pihak musuh bukankah boleh dikata sudah berimbang berkata Tiong San Hui Heng sambil tertawa. He E Tiansyang sebenarnya juga tahu bahwa kedudukan kedua pihak berimbang. Tetapi Tiong San Seng, Mei Cheng Oong dan lain-lain dapat mengalahkan Pat Baoya Oong suami istri atau tidak, itulah disangsikan olehnya. Akan tetapi meskipun dalam hatinya merasa khawatir, di luarnya tidak berani menyatakan. Terpaksa mengelihkan pembicaraannya ke soal lain. Pat Baoya Oong memelihara banyak sekali binatang-binatang buas yang aneh-aneh. Mengenai binatang-binatang peliharaannya itu, sudah ada Sia Opek dan Tai Wong Jang. Akan menghadapi. Tapi burung-burung anehnya, itulah pasti akan dirajai oleh pihak sana. Sedangkan Leng To Ako yang hendak menghadiahiku burung Raja Wali saya pemas, entah kapan baru akan dibawa. Hok Sin In yang mendengar ucapan itu, nampaknya sangat tertarik. Sambil menarik tangan Hei Etian Siang, ia berkata, Engkoh Siang, apabila benar-benar ada seekor burung Raja Wali bersayap emas dan mengerti bahasa manusia, bukanlah kita boleh gunakan sebagai binatang tunggangan untuk menjelajahi angkasa? Tiong San Hui Heng berkata sambil tertawa. Harapan adik Siang dan adik In seperti ini. Mungkin dalam pertemuan besar di Gunung Chong Leng itu nanti bisa terkabul sebab Swat San Pengoleng Pek Chok adalah seorang yang tidak mudah memberikan janji kosong. Karena ia sudah memberikan janji seperti itu, sudah pasti akan dilaksanakan. Kecuali urusan ini, masih ada lagi yang masih kukhuatirkan. Tanda seru berkata Hei Etian Siang sambil tertawa getir. Tiong San Hui Heng tampak berpikir, tetapi tidak mengutarakan maksudnya. Tanyanya, halal apalagi yang menguatirkan hatimu bom Kian Tian Pek Klek peninggalan suhu masih berada di tangan Siang Biaoyan, Bo Cukeng dan lain-lainnya. Karena barang pusaka itu berada di tangan orang jahat seperti mereka itu, bagaimanapun juga masih menguatirkan hatiku kata Hei Etian Siang. Adik Siang, sewaktu di puncak gunung Kunlun kau telah memberitahkan kepada Bo Cukeng bahwa di atas bom Kian Tian Pek Klek itu terdapat tanda-tanda yang merupakan bintang. Tujuh dan di atasnya yang ada tanda hitam apabila dicabut tutupnya lalu bisa digunakan. Kukira apa yang kau beritahukan padanya itu tidak mungkin benar. Dengan demikian, maka orang-orang itu meskipun mempunyai benda pusaka yang amat dasyat itu tapi kalau tidak bisa menggunakannya, bukankah masih tetap tidak ada gunanya? Mengapa kau masih pikir-pikir lagi? Apa yang perlu dikhawatirkan lagi berkata Tiong San Hui Heng. Hei Etian Siang menggeleng-gelengkan kepala dan tertawa getir, kemudian berkata sambil mengerutkan alisnya. Tiong San Hui Heng tidak tahu. Sekarang aku benar-benar amat menyesal kenapa sewaktu di puncak gunung Kunlun itu demikian bodoh sehingga membuat kekeliruan. Tiong San Hui Heng terkejut. Tanyanya, apakah kau berikan keterangan yang benar-benar buat menggunakan bom Kian Tian Pek Klek itu? Kera yang sebenarnya buat menggunakan bom Kian Tian Pek Klek ialah cabut tutupnya yang ada tanda titik hitam lalu dilemparkan ke tengah udara setinggi 5 tombak lebih, sedang kita yang melemparkan harus lekas-lekas sembunyikan diri. Sebab kalau barang peledak itu turun dan jatuh di tempat kira-kira satu tombak, akan segera meledak dengan menggetarkan tanah-tanah di sekitarnya. Kalau keterangan yang kau berikan dahulu itu bukan keterangan yang sebenarnya. Tanda petik. Keteranganku itu meskipun bukan yang sebenarnya, tetapi waktu itu aku sebetulnya mengandung pikiran jahat terhadap mereka. Tiong San Seng yang mendengar ucapan itu lalu bertanya sambil tersenyum. Hian Tet kata ada mengandung pikiran jahat. Sebetulnya bagaimana? Wajah He'e Tiansyang menjadi merah, katanya dengan suara tidak lancar. Oleh karena Bo Ampue benci sekali terhadap Bo Cukeng dan Siang Biaoyan serta yang lain-lainnya, maka Bo Ampue pikir hendak meminjam bom peledak Kian Tian Pek Lek itu untuk memberi hajaran kepada mereka atas kejahatan-kejahatan mereka selama ini. Waktu itu Bo Ampue kata harus dicabut yang ada tanda hitam itu. Tiong San Seng agak mengerti maksud He'e Tiansyang, ia bertanya pula sambil tersenyum. Apakah setelah dicabut tutup yang ada tanda hitamnya itu lantas terdapat perubahan kepada Kian Tian Pek Lek? Asal tutup itu dicabut, bom Kian Tian Pek Lek segera akan meledak. Oh, akibatnya dari ledakan itu hanya membuat Bo Cukeng dan Siang Biaoyan mati dalam keadaan hancur lebur dan di pihak kita cuma kehilangan sebuah benda wasiat saja juga tidak perlu kau merasa khawatir akan hal itu berkata Tiong San Hui Heng. Aku anggap bahwa Bo Cukeng dan Siang Biaoyan dengan berbagai akal dan kero memaksa aku untuk menerangkan caranya menggunakan bom Kian Tian Pek Lek itu, maksudnya pasti untuk menggunakan benda wasiat itu untuk menjagoi rimba persilatan. Hal ini toh tidak perlu kau menduga-duga lagi? Siapapun akan lantas tahu bahwa kawanan penjahat dari Kun Lun Pek itu pasti mempunyai maksud dan hasrat seperti itu. Kalau kita sudah mengetahui benar maksud dan tujuan dari kawanan penjahat Kun Lun Pek itu maka waktu yang paling baik bagi mereka untuk menggunakan bom peledak tersebut Kukira adalah cuma waktu diadakan pertandingan bar di puncak Tai Pek Heng pada bulan Tiong Ciu tahun depan. Tokoh-tokoh terkemuka dari golongan baik dan golongan susat pada bulan Tiong Ciu tahun depan semuanya akan berkumpul di puncak gunung Tai Pek Heng. Bila Bo Cukeng, Siang Biaoyan dan lain-lainnya pada waktu dan tempat itu menggunakan bom Kian Tian Pek Lek, akibatnya sesungguhnya sangat hebat dan tidak dapat kita terangkan bagaimana ngerinya. Kalau Enci Heng sudah mengetahui bahayanya, coba pikir bagaimana aku bisa tidak merasa menyesal. Mana bisa aku tidak merasa khawati, aku takut orang-orang Kun Lun Pek yang memiliki bom peledak itu lalu timbul pikiran jahatnya dan mencabut tutupnya yang ada tanda hitam itu. Bukankah di atas puncak gunung Tai Pek Heng nanti akan berubah bagaimana macamnya? Kekuatiran adik Siang ini memang pada tempatnya. Maka kita harus berusaha sebelum tiba waktunya pertemuan besar di atas puncak gunung Tai Pek Heng nanti lebih dulu kita harus bereskan kawanan penjahat Kun Lun Pek. Dengan demikian barulah kita lebih aman. Bo Cukeng, Siang Biaoyan dan lain-lain telah mengetahui Kero menggunakan bom Kiantian Pek Lek itu. Sedangkan pusatnya Isatan Kun Lun Kiong juga sudah ditinggalkan dan kabur jauh. Di dalam dunia yang luas ini kemana kita harus mencari jejaknya? Ini sesungguhnya merupakan suatu persoalan yang pelik. Bila benar bom Kiantian Pek Lek itu nanti diledakan di puncak gunung itu dan benar-benar membawa akibat. Hancurnya semua orang, ini benar-benar merupakan suatu hal yang patut sangat disesalkan. Tiong San Seng juga merasa bahwa persoalan ini sangat penting, maka lalu bertanya kepada Hei E. Tian Siang. Hei E. Tian Ti. Bom Kiantian Pek Lek itu meskipun merupakan benda wasiat milik Suhaumu dan juga merupakan benda pusaka yang menggetarkan dunia Kang Ong tetapi mungkin Kak sendiri belum pernah tahu atau melihat sendiri betapa hebatnya barang itu. Bo Ampua benar-benar belum pernah menyaksikan hebatnya Kiantian Pek Lek itu menjawab Hei E. Tian Siang. Dahulu di permukaan lopak bin sering diganggu oleh naga-naga berbisa. Naga-naga itu sering membalik-balikan kapal-kapal atau perahu-perahu yang berlayar di situ dan orang-orang yang ada di dalam kapal-kapal itu semua dijadikan mangsanya hingga merupakan suatu bencana di lautan itu. Suhaumu lalu menggunakan bom peledak Kiantian Pek Lek untuk membinasakan naga yang sangat ganas itu. Hanya sebutir saja sudah cukup dapat membinasakan naga-naga berbisa yang jumlahnya ada empat ekor itu. Di sini dapat kita bayangkan sampai di mana hebatnya bom peledak itu. Bila diberi kesempatan, Bo Chukeng dan Siang Biaoyan membawa barang itu ke puncak gunung Tai Pert Hang, maka semua tokoh-tokoh rimba persilatan, satupun barang kali tidak akan yang luput dari bencana kematian berkata Tiong San Seng sambil tertawa. Hang Timong Hekmei Cengong yang mendengar ucapan itu lalu berkata sambil mengerutkan alisnya. Kalau demikian halnya, kita hendak mencari jejak mereka juga sulit dan untuk berjaga-jaga demikian juga. Maka satu-satunya jalan ialah pada waktu hendak diadakan pertandingan itu dilakukan penjagaan keras di sekitar puncak Tai Pert Hang. Jangan dibiarkan kawanan penjahat dari Kun Lun Pei itu mendaki puncak gunung. Siang Swat Sian Jen Leng Biaw Biaw lantas berkata, Pikiranmu ini pikiran macam apa? Puncak Tai Pert Hang yang demikian luas harus memerlukan berapa banyak tenaga supaya dapat terjaga semua? Apalagi kawanan penjahat Kun Lun itu memang sudah mengandung maksud hendak menerbitkan bencana. Sudah tentu lebih dahulu sudah menyembunyikan diri di tempat yang paling bagus. Mana mungkin mereka mau datang tepat pada waktunya? Ditegur demikian Mei Cengong mengerutkan alisnya, kemudian bertanya. Lalu bagaimana menurut pikiranmu? Kalau memang sudah menjadi takdir kita, bagaimanapun juga kita tidak akan bisa mengelak. Sekarang biarpun kita pikir bolak-balik juga akan cuma-cuma saja. Begini saja, aku cuma usul supaya kita semuanya berlaku waspada, tunggu sampai saat kita boleh selesaikan menurut keadaan dan gelagat menjawab Leng Biaw Biaw sambil tertawa. Tiong San Seng, Mei Cengong dan Hei E. Tiansyang meskipun merasa tidak seharusnya bertindak tergesa-gesa pada saatnya nanti tiba, tetapi siapapun tidak dapat menemukan suatu care yang baik untuk mencegah tindakan kawanan penjahat itu. Terpkasa mereka semua dimah, sedang hati mereka diliputi rasa berat. Dalam keadaan demikianlah, mereka melanjutkan perjalanannya menuju ke Gunung Kolikong San. Tiba di bawah Gunung Kolikong San, Mei Cengong lalu menceritakan semua apa yang telah terjadi pada Mei Giyok Jie. Dengan sendirinya semua kesalahpahaman lantas menjadi lenyap dan dua saudara itu dengan ayah bunda. Mereka serta dengan bayinya juga, semua sudah berkumpul menjadi satu dalam keadaan yang diliputi suasana kegirangan. Oleh karena mengingat bahwa Mei Giyok Jie telah melahirkan anak, maka Mei Cengong perlu untuk menetapkan kedudukannya. Maka lalu berunding kepada Tiong San Seng. Akhirnya diputuskan, baik Tiong San Hui Heng maupun Mei Giyok Jie dan Mei Sin In bertiga tidak boleh dibedah-bedahkan. Semua dinikahkan dengan He E Tiansyang seorang. Tapi upacara pernikahannya ditunggu sampai selesainya pertandingan besar di bulan Tiong Chiu tahun depan di puncak gunung Tai Pek Hang. Tiong San Hui Heng, Mei Giyok Jie dan Mei Sin In sudah saling bersepakat sebelumnya, begitu mendengar berita itu jadi tidak seberapa malu. Tapi bagi He E Tiansyang meskipun dalam hati sangat girang, namun wajahnya saat itu tampak kemerah-merahan. Mei Giyok Jie yang masih belum sembuh benar luka-luka di pahanya, dengan adanya Se Hong Kong di situ, dalam waktu tidak lama sudah sembuh semua luka-lukanya. Seng waktu berlalu dengan pesatnya, tanpa terasa bulan Tiong Chiu sudah sampai waktunya. Tiong San Seng dan Mei Cengong merasa agak bingung. Sebab mana pantas membawa-bawa seorang bayi dalam suatu pertempuran besar? Tapi kalau mau ditinggalkan, harus dititipkan kepada siapa bayi tersebut? It pun Sin Ceng rupanya dapat memahami pemikiran Tiong San Seng dan Mei Cengong semacam itu, maka berkata, Orang yang sudah mensucikan diri rasanya tidaklah baik kalau pergi menempuh bahaya atau melakukan pertempuran. Karena itu berarti saling bunuh. Bayi ini kemarikan saja, biar Pinto yang merawatnya. Tiong San Seng menampak it pun Sin Ceng menyanggupi tugas itu lalu memerintahkan kepada Hwa Jie Swat juga tidak perlu ikut ke puncak gunung Tai Pek Hang dan berdiam di gunung Busan untuk merawat bayi Mei Giyok Jie. Hwa Jie Swat berkata sambil tertawa. Sekarang ini muridmu sudah merasa tawar kepada nama dan kedudukan. Apabila hal ini terjadi pada beberapa tahun berselang, walaupun telah ada perintah demikian, rasanya muridmu ini dengan diam-diam akan pergi sendiri ke Tai Pek Hang untuk menyaksikan keramaian. Sei Hong Kong sebetulnya juga ingin berdiam di Busan, tetapi karena Tiong San Seng tahu ia pandai ilmu obat-obatan, takut kalau dalam pertandingan nanti ada orang terluka yang sudah pasti membutuhkan keahliannya untuk menyembuhkan, maka ia lantas mengajak pergi ke puncak gunung Tai Pek Hang. Rombongan tokoh-tokoh rimba persilatan ini, pada tanggal 12 bulan 8 sudah tiba di daerah gunung Chong Lam. Mereka semua menantikan tibanya waktu yang dijanjikan untuk mendaki puncak Tai Pek Hang. He E Tiansyang menggunakan kesempatan itu, lalu bersama-sama Tiong San Hui Heng mengunjungi tamu pemabukan dari gunung Chong Lam Chiao San Gek lebih dulu, pergi ke tempat kediamannya di goa itu. Hang Ho At Chin Jin yang kini sudah berhasil mempelajari ilmunya Chia Yang Sin Kang dan Tai Chin Lek, sudah siap membuat maju dalam pertandingan besar nanti buat membangun kembali Partai Butoh. He E Tiansyang pertama-tama mengembalikan penitip pedang emas yang dapat digunakan sebagai kuasa atau wakil Hang Ho At Chin Jin dan memberitahukan kepada padri itu bahwa ia sudah melakukan tugasnya menyuruh semua anak murid Butong Pei supaya berkumpul di kaki puncak gunung Tai Pek Hang. Hang Ho At Chin Jin yang melihat rumen muka He E Tiansyang sekarang, lalu berkata sambil tertawa. He E La Ote dan Nona Tiong San benar-benar merupakan bibit-bibit muda yang paling baik dalam rimba persilatan dewasa ini, terutama He E La Ote. Sejak perpisahan kita dulu, tampaknya sudah mendapat banyak kemajuan. Bila mata Pinton ini belum terlalu lamur, La Ote menurut dugaan Pinton mungkin lebih dulu sudah mendapat bencana tetapi kemudian menemui kejadian gap lagi. Hasil yang kau capai sekarang ini, sudah cukuplah rasanya kalau cuma buat mengimbangi kekuatan dua manusia iblis Perkut Semmo saja. Tiong San Hui Heng yang berada di dekatnya lantas berkata sambil mengangguk-angguk. Dugaan Chin Jin ini tidak salah. Adik Siang memang benar pernah terluka parah, kemudian disembuhkan oleh ayah bersama Mei Cengong, Leng Biau Biau dan Teng Siang Siang Locian Pual, berbareng lima orang menggunakan ilmu sia ocoan lun sehingga bukan saja semibuh dari luka-lukanya, tetapi juga sudah tambah kekuatan tenaganya. Mendengar ucapan itu, Hang Hoat Chin Jin terkejut campur girang. Tanyanya, apakah Mei Tai Hiap bersama Leng dan Teng Lie Hiap juga sudah terjun kembali ke kalangan Kang O? Bukan cuma terjun kembali ke dunia Kang O saja, bahkan bersama-sama ayah kini sudah berada di gunung. Chong Leng ini, hendak turut meramaikan suasana di puncak gunung Tai Pek Hang nanti Tiong San Hui Heng bersenyum. Tiaw San Gie lalu berkata sambil tertawa. Tiong San Tai Hiap, Mei Tai Hiap dan lain-lain adalah merupakan tokoh-tokoh kenamaan dalam rimba persilatan. Tiaw San Gie sudah lama ingin bertemu muka dengan mereka. Di mana mereka sekarang berada? Bolehkah kiranya Nona Tiong San ajak aku menjumpai mereka? Ayahku dan lain-lainnya sekarang ini kebetulan hendak mencari tempat untuk menantikan datangnya waktu pertemuan besar itu. Tiong San Hui Heng belum habis dengan kata-katanya telah dipotong oleh Tiaw San Gie. Bila Tiong San Tai Hiap dan lain-lain tidak pandang hinagubuku yang ruot ini. Tanda petik. Hei ee Tian Xiang yang sejak tadi mendengarkan pembicaraan mereka lalu menyambungnya. Tiong San Lo Chiampu dan lain-lain justru ada itu maksud. Itu juga sebabnya kenapa hei ee Tian Xiang dan Nci Heng ini lebih dulu sudah datang kemari. Tiaw San gak tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata. Titik 2. Tamu-tamu agung jarang ditemui. Jikalau datang. Berkunjung kemari, benar-benar merupakan suatu kehormatan besar bagi kami. Dalam goa ku iji tidak ada apa-apanya yang istimewa, hanya arak buatanku sendiri yang rasanya dapat digunakan untuk menghidangi tetamunya. Tiaw Lo Chiampu demikian gemar bergaul. Maka aku sekarang juga hendak pergi mengundang ayah dan lain. Lainnya untuk merepotkan Lo Chiampu di temat kediamanmu ini berkata Tiong San Hui Heng sambil tertawa. Tiaw San Gek dan Hang Ho At Chin Jin tak mau meremahkan tetamunya. Maka bersama hei ee Tian Xiang dan Tiong San Hui Heng, bersama-sama pergi menjemput Tiong San Seng, Me Cheng Ong dan lain-lain untuk diajak ke goa kediamannya dan disediakan arak buatannya yang istimewa. Waktu dua hari dilewatkan dengan cepat. Tiong San Seng dan lain-lain pada tanggal 15 bulan 8, pagi-pagi sekali sudah pergi mendaki ke puncak Tai Pek Hang. Orang-orang rimba persilatan berbagai golongan dan partai sudah datang hampir semuanya. Tapi di antara orang-orang golongan sesat yang menjadi tuan rumah dalam pertemuan itu, tidak nampak istri Pat Baoya Ong, Kim Hoa Seng Bu. Sedangkan Pek Tok Bia Jin Lopan Pek Giok juga entah apa sebabnya sudah kehilangan satu lengannya, kini hanya tinggal lengan kirinya saja. Hei ee Tian Xiang yang selalu tidak dapat melupakan kepada pusaka perguruannya Kian Tian Pelek yang hilang dari tangannya, maka waktu itu mencurahkan perhatiannya kepada orang-orang dari Kun Lun Pei. Tetapi ternyata baik Bo Chukeng maupun Xiang Biaoyan atau Hong Hong Hueshio dan Pao Rithui serta lain-lainnya ternyata tidak tampak di dalam rombongan kawana penjahat yang ada di situ. Ketika matanya terbentur dengan orang-orang golong Suat San Pei, Mao Giok Cheng segera menegur sambil tersenyum. Hei ee Lao Tei, kau sedang mencari siapa? Apakah mencari Leng Toa Komu? Mendengar teguran itu, hei ee Tian Xiang baru mengetahui bahwa Suat San Pengo Leng Pek Giok ternyata juga tidak tertampak di antara rombongan orang-orang Suat San Pei. Maka ia menganggukkan kepala dan tanyanya dengan perasaan terkejut. Mao Lo Chiam Pua, apakah Leng Toa Komu mendapat bahaya juga dihian penggoan dan tidak bisa turut serta kemari? Leng Toa Komu itu meskipun usianya sudah lanjut tapi pikirannya masih seperti anak-anak. Mana mau ia melepaskan kesempatan yang begini baik begitu saja jawab Mao Giok Cheng sambil menggelengkan kepala dan tertawa. Kalau benar Leng Toa Komu hendak turut datang, mengapa sampai sekarang belum datang tanya hei ee Tian Xiang? Pengpek Xin Kun yang sejak tadi berdiri di samping istrinya lalu menalangi menjawab sambil tertawa. Apa hei ee Lao Tei sudah lupa pada janji Leng Toa Komu dihian penggoan dulu? Apa yang pernah dijanjikannya waktu itu? Mendengar jawaban itu, hei ee Tian Xiang terkejut bercampur girang, maka bertanya kepada Pengpek Xin Kun. Apakah Leng Toa Komu sedang mencarikan seekor burung Raja Wali untukku? Mao Giok Cheng menganggukan kepala dan berkata sambil tertawa. Ia mengambil dariku sebuah lukisan di jaman kuno dan pergi ke gunung Tian Xiang sebelah utara untuk mencari Bu Kiai Xiang Seng. Sebelum berangkat ia pernah memesan, biar tidak mendapatkan burung raksasa juga ia pasti akan datang kemari lebih dulu. Hei ee Tian Xiang baru mendengar jawaban itu, di bawah tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda. Tiong San Hui Heng lalu berkata sambil tersenyum. Cheng Hang Kie bersama Xia Opek dan Tai Wong sudah datang. Tampak pet baoya Oong Hian Wan Liat membisikkan beberapa patah kata kepada Pan Pek Giok lalu tampak wanita bertangan satu ini keluar dari tempat duduknya dan langsung berjalan menuju ke lapangan dan berkata sambil menghadap orang banyak. Hian Wan Liatong mempersilahkan tuan-tuan yang ada di sini supaya bersiap-siap seperlunya. Nanti pada jam 12.30 hari akan dimulai pertandingan di sini. Hei ee Tian Xiang lalu bertanya kepada Tiong San Hui Heng dengan suara perlahan. Pek Klo Bi Ejin Lopan Pek Giok ini kepandaya ilmu silatnya juga termasuk tinggi, mengapa bisa kehilangan sebelah tangannya? Tampak berputaran biji matu, Tiong San Hui Heng, lalu terdengar kata-katanya yang diucapkan sambil tersenyum. Menurut dugaanku, urusan ini barangkali perbuatan Hei ee Kou Soan Lo Chiampul. Dugaan Nci Heng mungkin benar. Tetapi Kim Hoa Sengbo yang kabarnya lebih jahat dan lebih ganas daripada Hian Wan Liat, kemana perginya dia bertanya Hei ee Tian Xiang sambil tertawa. Tiong San Hui Heng mencari-cari di antara orang banyak, terutama kepada diri Pan Pek Giok. Ia mengawasi sekian lama, kemudian berkata kepada Hei ee Tian Xiang sambil tersenyum. Kalau adik Xiang ingin mendapat jawaban yang paling tepat rasanya tidaklah sulit. Asal kau tanya kepada Nci Pekmu itu, tentu kau segera akan mengerti. Wajah Hei ee Tian Xiang menjadi merah, selagi hendak berusaha untuk bertanya kepada Pan Pek Giok, di bawah puncak Tai Pek Hang tiba-tiba tampak lompat melesat sesosok bayangan putih dan bayangan kuning. Kedua bayangan itu sudah tentu adalah munculnya Xia Opek dan Tai Wong. Yang agak mengherankan adalah di dalam pelukan Tai Wong waktu itu ada sebuah patung kuno yang terbuat dari batu giok putih setinggi kira-kira setengah meter. Setelah berada di puncak Tai Pek Hang, Tai Wong meletakkan patung kuno yang tentunya sangat berharga itu di tengah-tengah lapangan. Di leher patung kuno itu ada tergantung sebuah plat yang diukir dengan tulisan. Patung ini dipersembahkan kepada orang yang memiliki kepandayan paling tinggi. Tiong San Hui Heng sangat heran atas kejadian itu maka lalu bertanya kepada Xia Opek. Baru tahu bahwa Xia Opek dan Tai Wong dalam perjalanannya ke puncak Tai Pek Hang tadi, di tengah jalan dihentikan oleh seorang tua berbaju hitam. Mereka disuruh membawa patung kuno itu ke puncak gunung Tai Pek Hang. Katanya harus dihadiahkan benda tersebut kepada orang kuat nomor satu yang merebut kejuaraan dalam pertandingan besar di puncak gunung itu. Setelah duduknya perkara, orang-orang kedua pihak masing-masing jadi pada menduga-duga. Namun tiada satu pun yang dapat menduga siapa sebetulnya orang tua berbaju hitam itu. Oleh karena Pat Baoya Oong sudah mengumumkan bahwa pertandingan itu akan dimulai pada waktu tengah hari dan kini waktunya masih terlalu pagi, maka orang-orang dari golongan baik-baik sudah tentu menggunakan kesempatan itu pada mencari kawan masing-masing untuk mengobrol. Mei Sin In yang seolah-olah hidup kembali banyak sekali dikerumeni orang-orang yang meminta keterangan dan pengalamannya, terutama Ketua Go B.Y.P. Hian Hian Sian Lo. Juga Sam Chiulo Pan Oirtai Hao yang waktu itu pergi bersama-sama dengannya dan mengetahui terjadinya peristiwa itu. Ia tampak sangat girang dan terkejut sehingga ia menanyakan bagaimana ia bisa mendapat pertolongan. Jikalau mengingat peristiwa yang mengerikan itu, Hock Sin In juga masih merasa jari. Dalam keadaan sedih dan girang, ia berada dalam pelukan sucinya dan menceritakan semua apa yang terjadi atas dirinya. Sedangkan Hei E.Tian Sian sehabis menemui beberapa kawan lalu pergi seorang diri. Matanya ditujukan ke bawah gunung, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Tiong San Hui Heng yang menyaksikan keadaan itu, lalu bertanya sambil tertawa. Apakah adik Sian ingat lagi kepada Leng Toa Komu dan burung Raja Wali Raksasanya yang masih menjadi tanda tanya itu? Hei E.Tian Sian menggeleng-gelengkan kepala dan menjawab sambil tertawa getir. Enci Heng, dugaanmu kali ini keliru. Mana boleh aku terus-menerus memikirkan burung Raksasa yang masih belum menjadi kenyataan itu? Aku sebenarnya sedang memikirkan diri Chin Lo Chiampo yang bersama-sama aku melakukan perjalanan ke istana kesepian dan kemudian hilang di sana tanpa bekas. Tiong San Hui Heng yang mendengarkan jawaban itu mengangguk-anggukan kepala, juga merasa terharu. Katanya, Chin Lo Chiampo sebetulnya baik sekali terhadapmu, dalam usianya yang telah demikian lanjut. Tanda petik. Baru berkata sampai di situ, tiba-tiba berdiam dan tersenyum. Hei E.Tian Sian terheran-heran, katanya, Enci Heng, mengapa kau tertawa? Aku kira, biarpun Chin Lo Chiampo sampai mengalami bahaya tapi belum tentu jiwanya terancam. Malah sekarang ini mungkin sudah diketahui di mana adanya. Hei E.Tian Sian jadi semakin heran, tanyanya pula. Enci Heng, apakah selama aku disembuhkan dengan ilmu siao choan lun dalam waktu 49 hari itu, Enci ada menemukan dewa peramal sehingga kau juga mengerti ilmu ramalan? Tiong San Hui Heng tertawa geli ditanya demikian, dengan cepat katanya. Dari mana aku belajar ilmu ramalan? Cuma berdasar sedikit kenyataan yang ku dapat lalu ku duga-duga saja dengan pikiranku sendiri. Keahlian Enci dalam menganalisa sesuatu perkara sesungguhnya tidak kalah dengan tukang ramal. Coba Enci ceritakan supaya bisa agak berkurang kekhawatiranku. Tadi bukankah kau sudah menjumpai beberapa Lo Chiampo? Tanda tanya. Justru waktu aku menjumpai para Lo Chiampo dan tidak dapat menemukan Chin Lo Chiampo, barulah aku merasa khawatir akan nasibnya. Waktu aku menjumpai Peng Sim Sin Nye, apa katanya padamu? Peng Sim Sin Nye hanya menanya kepadaku sampai di mana sudah ku pelajari ilmu simpanan golongan lohu Pan Sian Chianglek yang salinannya telah diberikan kepadaku di malam pertemuan Partai Cheng Tian Pei dahulu. Nah, berdasar dari kenyataan itulah lalu ku ambil kesimpulan bahwa Chin Lo Chiampo sekarang ini pasti sudah diketahui jejaknya. Kau bisa pikir begini, Chin Lo Chiampo adalah Susiok Peng Sim Sin Nye. Bila Peng Sim Sin Nye begitu lama tidak mendengar kabar berita tentang Susioknya, waktu berjumpa denganmu mengapa tidak lantas ditanyakan tentang diri Susioknya itu? Hei, Tian Siang kini barulah sadar, katanya sambil menganggukan kepala. Dugaan Nci Heng ini memang sangat tepat, biarlah sekarang akan ku tanyakan kepada Peng Sim Sin Nye. Sehabis berkata demikian, ia lalu berjalan ke depan Peng Sim Sin Nye. Setelah memberi hormat, ia berkata sambil tertawa. Sin Nye, Bo Am Pu Wenumpang tanya. Apakah ada kabar tentang Chin Lo Chiampo yang disampaikan kepada Sin Nye? Peng Sim Sin Nye menganggukan kepala dan berkata sambil tertawa. Chin Susioku oleh karena tidak dapat mencari dirimu, maka lalu minta orang menyampaikan kabar ke Gunung Lohu. Katanya meskipun ia telah dibokong oleh senjata rahasia jarum dari Siang Biao Yan tapi cuma kehilangan sebelah kaki kira. Jiwanya sama sekali tidak terancam bahaya. Hei, Tian Siang yang mendengar bahwa Chin Lo Chiampo diserang secara membokong oleh Siang Biao Yan sehingga kehilangan kaki kirinya, di samping terkejut juga menunjukkan sikap sedih. Peng Sim Sin Nye lalu berkata pula sambil tertawa. Hei, Laote tidak perlu terlalu sedih. Orang-orang rimba persilatan yang hendak membela keadilan dan kebenaran, kadang-kadang tidak menghiraukan jiwanya sendiri. Chin Susioku kehilangan kakinya, apa yang harus disedihkan? Mengapa Chin Lo Chiampo tidak pulang ke Gunung Lohu Chin Susioku berkata bahwa ia masih ada urusan yang perlu diselesaikan dahulu. Mungkin hari ini ia bisa tiba di Tai Pek Hang untuk berjumpa denganmu. Mendengar berita bahwa Chin Lo Chiampo masih dalam keadaan selamat, hati Hei, Tian Siang meskipun merasa lega tetapi ia juga masih agak sedih karena orang tua itu kehilangan sebelah kakinya. Ia berkata kepada Tiong San Hui Heng dengan suara perlahan. Tiong San Hui Heng, kawanan penjahat seperti Bo Chukeng, Siang Giaoyan dan lain-lainnya itu sebetulnya orang-orang yang tidak tahu malu dan jahat sekali. Kita harus berhati-hati terhadap mereka. Di mana sejak kita ketemu mereka, harus segera turun tangan buat membalaskan sakit hati Chin Lo Chiampo. Tentu saja. Apakah kita masih perlu menunggu mereka melemparkan bom Kiantian Pek Lek lebih dahulu sampai terjadi bencana hebat dulu? Bukan hanya Hei, Tian Siang dan Tiong San Hui Heng saja yang memperhatikan jejak Bo Chukeng dan Siang Giaoyan, Orang-orang angkatan tua seperti Tiong San Seng, Me Chukeng dan lain-lainnya juga diam-diam sudah siap siaga dan berjaga-jaga dari segala kemungkinan karena mengetahui benar betapa hebatnya Kiantian Pek Lek. Namun demikian, Bo Chukeng, Siang Giaoyan dan lain-lain ternyata mempunyai siasat yang lebih baik lagi. Mereka sudah mengatur rencananya demikian rupa. Kalau rencananya itu sampai berhasil, tokoh-tokoh terkemuka dari kedua pihak boleh dibilang semua akan mendapat bencana dan puncak gunung Tai Pek Hong yang kini hendak digunakan sebagai medan pertandingan akan berubah menjadi suatu neraka atau kuburan bagi semua orang dari rimba persilatan. Menjelang waktu pertandingan, sedang kedua pihak sudah mulai siap-siap, tiba-tiba orangnya Pat Baoya Oong yang ditugaskan menjaga kedatangan tamu di bawah puncak gunung tampak menuju ke puncak gunung dan menyerahkan sebuah sampul berwarna merah. Setelah dibuka dan dibacanya dan surat itu dikirim oleh empat orang. Ternyata mereka adalah Bo Chukeng, Siang Giaoyan, Hong Hong Suo Shio dan Pao Rit Hui adanya. Pat Baoya Oong Hian Wan lihat yang tidak mengenal empat orang itu lalu memberikan surat tadi kepada Hiei Tai Ichao sambil tanyanya kepada ketua Cheng Tian Pei ini. Hiei Chiang Bun Jin, adakah empat orang ini sahabatmu? Hiei Tai Ichao membacanya sejenak lalu mengjeleng-gelengkan kepala sebagai tanda tidak kenal. Pat Baoya Oong Hian Wan lihat lalu memerintahkan orang untuk memperlihatkan surat itu kepada orang-orang dari golongan baik yang akan menjadi lawannya, ditanyakan apakah empat orang ini adalah sahabat mereka. Tiong San Seng yang membaca surat itu, sepasang alisnya lantas berdiri. Lalu memanggil Hei E. Tian Xiang dan Tiong San Hui Heng. Katanya dengan suara perlahan. Heng Jie dan Hei E. Hian Tit, coba perhatikan. Urusan ini sangat aneh dan diluar dugaan kita semua. Coba kalian lihat, Bo Chukeng, Xiang Biao Yan, Hong Hong Houshio dan Pat Tiet Hui ternyata dengan secara terang-terangan berani mengirim surat untuk turut serta dalam pertandingan ini. Hei E. Tian Xiang yang waktu itu tampak telah diliputi oleh rasa kekhawatiran yang semakin besar, katanya sambil menggelengkan kepala dan tertawa getir. Bo Chukeng sudah berani terang-terangan mengirim surat untuk ikut bertanding. Bagi kita rasanya tidaklah pantas kalau menolak. Mei Cheng Ong lalu berkata, Setiap orang dari rimba persilatan boleh saja datang kemari atau ikut bertanding. Aku kira kita tidak boleh berlaku tidak sopan sehingga menjadi buah tertawaan orang. Satu-satunya jalan ialah biarkan mereka mendaki gunung ini, nanti baru dibicarakan lagi. Pat Baoya Ong Hian Wan lihat yang melihat Tiong San Seng dan lain-lainnya sudah lama berunding tapi belum mendapat keputusan lalu bertanya. Saudara Tiong San, apakah orang yang mengirim surat ini adalah orang rimba persilatan juga ataukah? Belum lagi habis pertanyaannya, Tiong San Seng sudah menjawab sambil tersenyum. Empat orang ini sedikit pun tidak ada hubungan dengan kami. Mereka hanya sebagai orang-orang rimba persilatan biasa saja. Karena mereka mengirim surat, menurut tata etika dunia Kang Ong maka kita juga tidak boleh mengabaikan peraturan ini. Harap saudara Tiong San bersama Hie Chiang Bun Jin masing-masing memilih seorang sebagai wakil untuk menyambut mereka kemari. Kita juga boleh selekasnya mulai pertandingan babak pertama. Hie Tai Chao yang mendengar ucapan itu, ia mengutus Lui Hwa sebagai wakilnya. Tiong San Seng selagi memilih orang yang tepat, Hie Tiansyang tiba-tiba tergerak pikirannya. Katanya dengan suara perlahan. Empek Tiong San hendak mengutus orang sebagai wakil? Bolehkah Boampu mengusulkan seseorang yang Boampu kita paling tepat untuk melakukan tugas itu? Tiong San Seng semula mengira Hie Tiansyang yang hendak menjalankan tugas itu sendiri, maka lalu bertanya. Hie Hie Antit, apakah kau ingin melakukan tugas itu sendiri? Tanda tanya. Hie Tiansyang menggelengkan kepala dan berkata. Tugas itu tidak tepat bagi Boampu. Rasanya cuma Sam Chiwulopan Oirtaihao Lociampu sajalah yang paling tepat buat diutus sebagai wakil kita untuk melakukan tugas itu. Tiong San Seng mendengar Hie Tiansyang mengusulkan Oirtaihao, selagi memikirkan sebab-sebabnya, Tiong San Hui Heng sudah berbisik-bisik di telinga ayahnya, katanya. Ayah, adik Seng barangkali hendak minta Sam Chiwulopan Oirtaihao Lociampu mengerahkan kepandainya dan menggunakan keahliannya sebagai pencopet yang tidak ada tandingannya dalam dunia ini. Selagi menyambut para tamunya itu, suruh cari kesempatan mencuri bom peledak Kiantian Peklek dari tubuh Bo Cukeng. Mendengar itu, Tiong San Seng merasa geli sendiri tetapi juga berbarang memuji kecerdikan Hie Tiansyang. Maka lalu katanya, akal ini sungguh bagus juga sangat unik. Kalau begitu baik juga kita minta saudara Oirtai mencapaikan diri sedikit untuk melakukan tugas berat dini. Habis berkata begitu ia lalu memberitahukan maksudnya kepada Oirtaihao dan minta ia bersama Lui Hwa pergi menjemput Bo Cukeng berempat naik ke puncak Tai Pekheng. Sem Chiu Lopan Oirtaihao lalu berkata sambil tersenyum getir. Aku si pencopet tua ini sudah banyak tahun cuci tangan. Tidak disangka hari ini dan di tempat ini harus menggunakan kepandaianku itu lagi. Tiong San Seng berkata sambil tertawa. Oirtai Lociampuwa, asal kau mengeluarkan kepandainmu tentu dapat menyingkirkan bahaya dan bencana hebat bagi seluruh rimba persilatan. Jadi untuk kepentingan jiwa orang banyak, tindakanmu itu bukankah sangat berharga sekali buat kita semua? Oirtaihao menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum lalu bersama-sama Lui Hwa turun dari puncak gunung Tai Pekheng. Tak lama kemudian, benar saja, Bo Chukeng, Siang Biaoyan dan lain-lainnya dengan mengikuti Lui Hwa dan Oirtaihao mendaki puncak Tai Pekheng. Tiong San Hwa Heng waktu itu sudah pasang metu benar-benar. Ia berkata kepada ayahnya dengan suara perlahan. Ayah lihat. Oirtai Lociampuwa dengan mencari alasan pura-pura berbicara dengan empat orang itu. Ia tampak mondar-mandir di antara empat orang jahat itu. Barangkali sudah berhasil dengan usahanya. Tiong San Hseng menganggukan kepala sambil tersenyum. Suatu tanda dapat menyetujui pandangan anaknya. Ketika Bo Chukeng berempat tiba di situ, lebih dahulu memberi salam kepada semua orang yang ada di situ. Kemudian mencari tempat duduk yang ada batu besarnya, yang letaknya agak menyisi di pinggir jurang. Hei-e Tiansyang yang menyaksikan itu semua, lalu berkata kepada Tiong San Seng. Empek Tiong San coba saksikan sendiri. Bo Chukeng dan lain-lainnya telah memilih tempat duduk yang mendekati tebing. Pasti sudah siap hendak menggunakan bomnya Kiantian Pek Lek dan kemudian melarikan diri dengan mengambil jalan lompat dari tebing itu. Tiong San Seng menganggukan kepala dan berkata sambil tertawa. Dugaan Hei-e Hianti tidak salah. Orang-orang itu pasti ada maksud begitu. Kita cuma bisa mendoakan semoga usaha saudara Oetai berhasil, jangan sampai ada bencana. Berkata sampai di situ, Oetai Hao sudah berjalan menghampiri dengan muka berseri-seri. Hei-e Tiansyang lebih dulu bertanya sambil tersenyum, Oetai Lociampua, Lociampua tampak sangat gembira. Pasti sudah berhasil mengambil alih bom peledak. Oetai Hao menganggukan kepala dan berkata sambil tertawa. Mudah-mudahan. Barang-barang agak penting mereka bawa sudah pindah ke kantongku. Sambil mengucap demkian, ia merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan kantong yang terbuat dari kulit macan tutul. Tiong San Hui Heng menyambutnya lalu dibuka dan diperiksanya. Ternyata dalam kantong itu penuh dengan pasir halus-halus berwarna ungu. Hei-e Tiansyang hendak meraba. Untung bisa dicegah oleh Soetui yang berketa kepadanya dengan suara sangat perlahan. Hei-e Laote jangan terlalu gegabah. Jangan diraba pasir itu. Kau tahu, inilah pasir beracun yang sangat lihai. Hei-e Tiansyang sewaktu dipohye lokoan di gunuan Tiamcong dahulu sudah pernah menyaksikan bagaimana hebatnya pasir beracun ini. Maka ia membatalkan maksudnya dan bertanya kepada Oetai Hao dengan terheran-heran. Oetai Lociampua, apakah Lociampua tidak kesalahan mengambil? Pasir beracun ini adalah miliknya Lui Hwa. Hei-e Laote jangan cemas dulu. Ini cuma sekedar hasil ikutan. Seorang pencopet mana mau membuang kesempatan paling baik. Di mana ada barang berharga, tentu tak luput dari mata pencopet tulung seperti aku. Aku toh sudah membuka pantangan. Maka sehabis mencopet habis barang bocukeng berempat, sekalian saja barang Lui Hwa juga kusikat. Beberapa patah kata yang paling belakang membuat tertawa orang-orang yang mendengarnya. Sambil berbicara, Oetai Hao kembali dari dalam sakunya mengeluarkan sebuah benda bagaikan butiran perak. Hei-e Tiansyang lalu berkata sambil tertawa. Ini adalah pedang Lui Uyap Dian Sye Kiam kepunyaan adik In yang terjatuh di Selat Wan Hiap dulu. Entah bagaimana bisa berada di dalam tangan Hong Hong Hwa Siyu. Oetai Hao lalu mengembalikan pedang Lui Uyap Dian Sye Kiam kepada Ho Sin In. Setelah itu kembali mengeluarkan setumpuk jarum berbisa berwarna hitam yang sangat halus sekali dan duri berbentuk segitiga berwarna kebiru-biruan. Berkata kepada orang banyak. Benda ini ku dapat dari tubuh Siyang Biao Yan. Duri berwarna kebiru-biruan ini adalah duri berbisa Tian Keng Cheng yang pernah menggemparkan dunia Kang O, tetapi jarum berbisa berwarna hitam ini aku tidak tahu. Ketua Lo Ho Pe Peng Sim Sin Nye lalu menjelaskan. Ini adalah jarum berbisa milik Siyang Biao Yan. Sebelah kaki Chin Susyoku juga telah kacap dan kemudian dipotongnya sendiri lantaran jarum ini. Hei-hei Tian Siyang yang mendengar ucapan itu, alisnya berdiri. Katanya dengan suara gemas. Sebentar aku pasti akan membalaskan sakit hati Chin Lo Chiampuwe. Oetai Hao berkata sambil tertawa. Di antara mereka berempat itu, cuma Pau Rithui yang paling miskin. Di dalam badannya tidak ada apapun. Dan bagaimana dengan Bocukeng bertanya Hei-hei Tian Siyang? Oetai Hao menganggukan kepala dan berkata sambil tertawa. Dia ada membawa sebuah benda. Rupanya sih seperti benda Kian Tian Pek Lek yang Hei-hei Lao T. Dia katakan itu. Sehabis berkata demikian, kembali dari dalam sakunya mengeluarkan sebuah kantong. Hei-hei Tian Siyang menyambutinya. Sebelum dibuka ditimang-timang dulu. Dari bobotnya barang ia tahu itu adalah benda pusaka milik perguruannya yang hilang di dalam lembah kematian. Setelah dibuka dan diperiksanya, ternyata benar hingga Tiong San Seng dan lain-lainnya merasa gembira. Semua memuji kepandayan Oetai Hao. Hanya Tiong San Hui Heng tampak mengerutkan alisnya, ia menundukkan kepala seolah-olah sedang berpikir keras. Hei-hei Tian Siyang yang menyaksikan itu lalu bertanya sambil tersenyum. Enci Heng, kau sedang memikirkan apa? Tiong San Hui Heng menarik tangan Hei-hei Tian Siyang berkata dengan suara perlahan. Meskipun aku belum pernah bertanding dengan bocukeng tetapi dari sikap dan kelakuannya, aku sudah tahu bahwa orang itu memiliki kepandayan ilmu silat yang cukup tinggi. Hei-hei Tian Siyang menganggukan kepala dan berkata, kepandayan ilmu silat bocukeng sangat tinggi sekali. Gerak tipunya juga sangat aneh. Seorang tingkatan tua seperti Chin Lo Chiam Pua, semua pernah mengalami kekalahan ketika mengadakan pertempuran di lembah Me Ye U Kok. Orang yang memiliki kepandayan tinggi seperti itu, bisa tercuri semua senjata-senjata rahasianya dari yang sangat halus yang tersimpan di badannya seperti jarum berbisa, Duri Tian Keng Cek dan lain-lain sampai barang yang paling berat seperti Kian Tian Pek Klek tanpa terasa, bukankah sangat aneh sekali? Apakah dalam hal ini ada apa-apanya yang tidak beres? Hei-hei Tian Siyang yang mendengar ucapan itu timbul perasaan curiganya, katanya sambil mengerutkan alisnya. Enci Heng, kecurigaanmu ini memang pada tempatnya. Tetapi kenyataannya barang yang diambil dari dalam badannya oleh O.R.Tai Lo Chiam Pua itu memang benar adalah Kian Tian Pek Klek dari perguruanku. Tiong San Hui Heng bersama Hei-hei Tian Siyang yang masih memperbincangkan soal itu, waktu pertandingan telah tiba. Pat Baoya Ong Hian Wan Liat telah memerintahkan bahwa pertandingan akan segera dimulai. Maka para tamu masing-masing boleh mengeluarkan jago-jagonya untuk mengadakan pertandingan atau menyelesaikan permusuhan dahulu. Ketua Cheng Tian Pai, Hei Tai Ica Olah yang lalu bangkit dari tempat duduknya, berjalan ke arah batu rata yang berada di tengah-tengah puncak Tai Pek Hang, berkata kepada Peng Pek Sin Kun, ketua dari Swat San Pai. Peng Pek Sin Kun, Hei Tai Icao mau tanya padamu. Suciku Pek Felosat Pao Sem Kau sekarang ini masih ada di kutub Hian Peng Hoan ataukah sudah terbinasa di sana? Peng Pek Sin Kun segera menjawab sambil tersenyum, Pao Sem Kau hari itu setelah mengaku kalah pada Leng. Pek Jok lantas bunuh diri sendiri. Kuburannya sekarang ini masih ada di lembah Tian Hongkong. Hei Tai Icao yang mendengar ucapan itu sampai mendelik matanya. Katanya bengis. Kalau begitu, hari ini Hei Tai Icao hendak minta hutang darah itu. Di mana Leng Pek Jok sekarang? Kenapa dia takut kemari? Leng Pek Jok masih ada urusan lain. Sebentar lagi tentu akan datang. Jikalau Hei Chiang Bun Jin mau tunggu, boleh saja tunggu tapi bila Hei Chiang Bun Jin hendak segera melakukan pembalasan itu, aku di sini menyatakan bersedia untuk menerima pelajaranmu berkata Peng Pek Sin Kun dingin. Hei Tai Icao tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata, aku sebetulnya ingin minta kau yang bertanggung jawab. Hutang uang dibayar uang, hutang jiwa harus ganti jiwa. Hari ini yang jelas Hei Tai Icao pasti hendak mengambil jiwa Pek Jok untuk mengganti jiwa suciku dan selain daripada itu juga minta ditambah lagi dengan kau bersama istrimu sebagai bunga.